Terima kasih telah menonton! Saya akan memanfaatkan kata-kata baik Anda. Mari kita bicarakan masalah Anda. Sebenarnya, pertanyaan Anda tidak terlalu sulit. Karena Anda tidak ingin merusak integritas armor Thunderbolt, Anda sebaiknya menyempurnakan Thunderbolt Lapisi dan Tianmu. C.Y. berhenti berdebat dengan Luo Ping dan langsung menjawab pertanyaan Luo Ping. Apa, sempurnakan armor Thunderbolt menjadi navel? Luo Ping sedikit terkejut saat mendengar ini. Lagi pula, senjata tipe armor biasanya disempurnakan ke dalam tubuh. Memurnikannya ke dalam tubuh berbeda dengan memurnikannya menjadi pusar. Memurnikannya ke dalam tubuh akan meningkatkan kekuatan tubuh, kekuatan serangan, dan kekuatan pertahanan. Meski bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang kuat dalam waktu singkat, itu tidak bisa bertahan lama. Memurnikannya menjadi navel itu berbeda. Meski tidak bisa meningkatkan kekuatan tubuh, ia bisa terus-menerus menyerap kekuatan batin sejati dari navel selama pertarungan. Ini sangat penting untuk pertarungan yang berlarut-larut. Kebanyakan kultifator menyempurnakan senjata ke dalam dan Tianya. Sangat sedikit orang yang bersedia menyempurnakannya ke dalam tubuh fisiknya. Hal ini karena pemurnian ke dalam tubuh fisik tidak hanya membutuhkan rasa sakit yang lebih besar, tetapi juga membutuhkan tubuh fisik yang sangat kuat untuk dapat melakukannya. Menahan kekuatan senjatanya. Namun, meskipun disempurnakan menjadi navel, itu tidak cocok untuk semua senjata. Misalnya, senjata ofensif seperti pedang dan pedang dapat digunakan oleh hampir semua orang. Lagi pula, senjata ofensif bisa langsung dilepaskan dari tubuh dengan satu pikiran. Sedangkan untuk senjata pertahanan, selain armor tempur, mereka juga bisa disempurnakan menjadi dantian. Battle armor adalah eksistensi yang spesial. Pemurnian battle armor biasanya dilakukan dengan cara menyempurnakannya ke dalam tubuh. Tubuh. Armor petir-petirmu telah dimurnikan ke dalam tubuhmu. Itu sebabnya kamu tidak mempertimbangkan untuk menyempurnakannya menjadi dantianmu. Faktanya, itu juga mungkin. C.Y. menjelaskan proses pemurnian ke dalam pusar dan pemurnian ke dalam tubuh. Hal ini memberi Luoping pemahaman yang lebih jelas. Pada saat ini, Luoping langsung teringat pada Zanlei karena Zanlei telah menyempurnakan banyak senjata spiritual ofensif ke dalam tubuhnya. Karena Zanlei sebelumnya pernah berlatih ilmu pedang pembelah langit di lembah pedang suci, dia telah memperkuat tubuhnya dengan aura pedang sepanjang hari. Karena itulah tubuhnya sangat kuat dan mampu menahan tekanan dari banyaknya senjata spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya. Jika dia berubah menjadi seseorang dengan tubuh fisik yang lemah, dia tidak akan mampu melakukan ini sama sekali. Namun, justru karena senjata spiritual ini dimurnikan ke dalam tubuh fisik maka kekuatan tempur Zanlei menjadi sangat lemah setelah pertempuran yang panjang. Sedangkan untuk senjata pertahanan, selain armor yang pada dasarnya disempurnakan menjadi tubuh, senjata lain juga bisa disempurnakan menjadi navel. Dengan kata lain, selain armor yang disempurnakan menjadi tubuh, senjata lain pada dasarnya disempurnakan menjadi navel. Tentu saja, selama ada proses pemurnian khusus, armor tersebut juga bisa disempurnakan menjadi navel. Senjata lain juga bisa dimurnikan ke dalam tubuh. Jadi, kakak muda C.Y., kamu punya cara untuk menyempurnakan armor itu menjadi navel. Luoping bertanya pada C.Y. Tentu saja, tapi bagaimana aku bisa memberitahumu secara gratis? Kata C.Y. dengan wajah datar. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Luoping bertanya dengan penuh minat. Selama Anda mengambil sesuatu yang berharga sebagai gantinya, seperti beberapa buku kuno guru Tianhang, saya secara alami akan memberitahu Anda metodenya. Kata C.Y. tanpa ragu-ragu. Di wilayahku, apakah kamu masih punya ruang untuk tawar-menawar? Jika kamu tidak memberitahuku, jangan salahkan aku karena mencari jiwamu. Luoping mengancamnya tanpa menahan diri. Kamu, 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 kamu hina. C.Y. sangat marah hingga suaranya bergetar. Hei hei, kakak muda C.Y., jangan khawatir. Aku bilang aku akan berkomunikasi denganmu, dan aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Sekarang, aku perlu segera menyempurnakan armor Thunderbolt menjadi navel. Kamu harus memberitahuku metode pertama. Setelah saya selesai dengan proses kultivasi ini, secara alami saya akan memberi Anda banyak keuntungan. Terserah Anda apakah Anda ingin bekerja sama. Luoping memiliki inisiatif, jadi wajar saja, dia tidak akan diancam oleh C.Y. Saat ini, melihat C.Y. dikalahkan, dia hanya bisa membuang sebatang ranting zaitun. Namun, dia tidak akan secara terbuka menunjukkan buku kuno tentang empat teknik penting kepada C.Y. Bagaimanapun, empat teknik penting itu terlalu berharga. Mendengar perkataan Luoping, C.Y. segera menenangkan diri dan berkata, Hef, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Setelah C.Y. selesai berbicara, dia langsung melepaskan pikiran ilahi dan menembakkannya ke lautan kesadaran Luoping. Setelah Luoping menerima pemikiran ilahi dan membaca informasi di dalamnya, senyuman muncul di wajahnya. Terima kasih, kakak muda C.Y. Kamu harus pergi dan berkultivasi dulu. Setelah Luoping selesai berbicara, dia langsung memindahkan C.Y. ke tempat budidaya aslinya. Selanjutnya, Luoping mulai menyempurnakan armor Thunderbolt sesuai dengan metode pemurnian yang diberikan oleh C.Y. Setelah seperempat jam, proses pemurnian selesai. Setelah pemurnian, Luoping langsung menyimpan Thunderbolt armor di navel. Kemudian, dia melepaskan kekuatan guntur dari embryo kristal guntur dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Meskipun embryo kristal guntur belum berevolusi menjadi esensi guntur, kekuatan di dalamnya sekarang sangat kuat. Setelah kekuatan guntur mengalir ke tubuh Luoping, segera menyebabkan perubahan besar pada tubuhnya. Ah! Luoping hanya merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia ingin melepaskannya sepuasnya, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Karena kekuatan guntur kali ini terlalu kuat, melebihi kekuatan Livire Essence, Gui Water Essence, dan Geng Jin Essence yang telah dia serap sebelumnya, dia merasakan hal ini. Meski begitu, dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Dia harus menanggung dampak dari kekuatan tersebut dan menunggu kekuatan ilahi dari kayu dirangsang. Segera, lapisan perisai cahaya lima elemen dilepaskan dari tubuhnya. Kecuali lampu kuning redup, empat lampu lainnya sangat kuat. Melihat lampu hijau yang semakin kuat, wajah Luoping akhirnya menunjukkan senyuman. Ini berarti dia telah berhasil mengaktifkan cahaya kayu ilahi. Dia telah berhasil mengaktifkan empat cahaya ilahi dari lima elemen. Hanya yang terakhir, cahaya ilahi bumi, yang tersisa. Ini sudah merupakan hal yang sangat langka. Lagi pula, tidak mudah mengumpulkan esensi lima elemen. Sebelumnya, dia sangat beruntung bisa mengumpulkan keempat esensi lima elemen. Adapun cahaya ilahi bumi, dia hanya bisa terus mengandalkan keberuntungan. Setelah mengaktifkan empat cahaya kayu ilahi, kekuatan pertahanannya meningkat lagi. Selain Thunderbolt Armor dan kekuatan tubuhnya sendiri, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan ke level lain. Dengan kemampuan bertarungku saat ini, aku seharusnya bisa membunuh ahli biasa dari alam Dongsu tingkat menengah dengan satu gerakan. Sedangkan untuk ahli alam Dongsu tingkat tengah seperti Wen Ren Chow, itu seharusnya lebih mudah bagiku untuk membunuhnya. Sekarang saya telah menyerap petir ungu dan mengaktifkan cahaya kayu ilahi, selanjutnya saya harus mempelajari kekuatan jiwa. Saat Luoping berbicara, dia telah menyingkirkan perisai cahaya lima elemen. Dia siap mempelajari kekuatan jiwa yang telah dia serap dari sekte abadi bintang bulan. Di istana itu, Luoping telah menggunakan kekuatan tripod emas untuk menyerap kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Ada kekuatan jiwa hollow immortal dan suan immortal, yang masih berada di dalam kuali kecil. Dia hanya berada di tahap kehidupan surgawi sekarang. Jika dia ingin berkultivasi ke tahap kendaraan hebat dan kemudian memadatkan api jiwa dalam roh primordialnya, itu pasti akan memakan waktu lama. Sekarang dia memiliki kekuatan jiwa, Luoping berencana mempelajarinya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat memadatkan api jiwa terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia masih memiliki pemahaman tentang kekuatan-kekuatan jiwa. Apakah itu iblis surgawi Tuoguang yang diatemui di reruntuhan Gerbang Taiyin atau Yuan Tianxing yang diatemui di Istana Pembantaian Suci, kekuatan jiwa yang dia lihat di reruntuhan Sekte Abadi Bintang Bulan mengejutkannya dan membuatnya mendambakannya. Lagipula, bahkan sedikit kekuatan jiwa pun sudah cukup untuk membuat ahli tahap kendaraan hebat, yang belum memadatkan api jiwa, menjadi sangat ketakutan. Begitu dia memiliki kekuatan jiwa, dia akan memiliki sarana yang abadi. Karena Luoping telah mengembangkan teknik pemurnian jiwa, rasa ilahinya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan Divine Sense dari para ahli alam Dong Su Void tidak sekuat miliknya. Selama dia bisa menemukan cara untuk memadatkan api jiwa, dia pasti bisa mendapatkan kekuatan jiwa terlebih dahulu. Dengan kekuatan jiwa, bahkan jika dia menghadapi ahli realem Dong Su akhir, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Karena kekuatan-kekuatan jiwa terlalu kuat, jika dia tidak memiliki kuali kecil misterius, dia tidak akan berani mengumpulkannya sama sekali. Sekarang, dia harus mentransfer jejak kekuatan jiwa ke Gerbang Suantian sehingga dia bisa mempelajarinya dengan cermat. Bagaimanapun, Ruang Gerbang Suantian adalah wilayah kekuasaannya. Dia tidak perlu khawatir tentang perubahan atau perubahan apapun pada kekuatan jiwa. Karena tripod emas tidak dapat disimpan di Gerbang Suantian saja, Luo Ping tidak punya cara untuk mengeluarkannya. Dia hanya bisa meninggalkan ruang gerbang dan muncul di ruang rahasia. Setelah mengeluarkan tripod emas, Luo Ping melepaskan ruang gerbang Suantian. Itu menyebar di sekitar tripod emas dan membungkus kuali kecil. Kemudian, Luo Ping mengendalikan jejak kekuatan jiwa untuk terbang keluar dari tripod emas dan memasuki ruang gerbang Suantian. Meskipun jejak kekuatan jiwa hanya setipis sehelai rambut, ia melepaskan aura yang kuat segera setelah meninggalkan mulut kuali kecil. Itu melonjak di ruang gerbang Suantian dan hampir menembus penghalang. Untungnya, Luo Ping bereaksi dengan cepat dan segera menambah ruang gerbang Suantian. Ini menekan kerusuhan kekuatan jiwa. Bagaimanapun, ruang di sekitarnya hanya dilepaskan oleh gerbang Suantian dan tidak dapat dibandingkan dengan ruang di dalam gerbang Suantian. Oleh karena itu, situasi seperti ini terjadi. Selain itu, Luo Ping meremehkan kekuatan jejak kekuatan jiwa ini. Pada saat ini, meskipun dia menekan jejak kekuatan jiwa ini, keterkejutan di wajahnya sangat jelas terlihat. Saya tidak menyangka jejak kekuatan jiwa ini mengandung kekuatan sebesar itu. Pantas saja para ahli alam abadi begitu kuat. Luo Ping menghela nafas dalam hatinya. 762 Setelah memasuki gerbang surga misterius, Luo Ping tidak ragu-ragu untuk melihat untayan kekuatan jiwa yang melayang di depannya. Untayan kekuatan jiwa di depannya berwarna kuning. Itu adalah kekuatan jiwa dari ahli Hollow Immortal. Di ruang ini, kekuatan untayan kekuatan jiwa ini sepenuhnya ditekan. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, Luo Ping langsung melepaskan gelombang Divine Sense untuk membungkus untayan kekuatan jiwa di depannya dan mulai mempelajarinya. Di bawah pemeriksaan Indra Ilahi, dia dapat merasakan bahwa untayan kecil kekuatan jiwa ini mengandung kekuatan jiwa dan kekuatan inti surgawi yang sangat besar. Dengan kata lain, kekuatan jiwa adalah hasil perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan inti surgawi. Setiap ahli Hollow Immortal dapat mengembangkan kekuatan jiwa di tubuh mereka dan secara bertahap meningkatkan tingkat kekuatan jiwa mereka. Kemudian, mereka dapat meningkatkan kekuatan kultivasi mereka dan maju ke tahap keabadian mendalam. Untuk meningkatkan level kekuatan jiwa, selain meningkatkan kekuatan jiwa sendiri, seseorang juga dapat menyerap kekuatan jiwa abadi dari batu jiwa abadi. Di domain abadi, seseorang dapat menyerap kekuatan jiwa abadi yang ada di manapun di domain abadi kapan saja. Dapat dikatakan bahwa kekuatan jiwa abadi adalah persyaratan dan kondisi dasar bagi para ahli di tahap Hollow Immortal ke atas untuk meningkatkan kekuatan budidaya mereka. Ini semua adalah teori yang Luoping dengar dari Huang San sebelumnya. Setelah menggabungkannya dengan pemahamannya tentang situasi tahap Hollow Immortal dan tahap Immortal mendalam, dia mengemukakan teorinya sendiri. Meskipun dia mengetahui hal ini, dia masih tidak tahu cara memadatkan api jiwa. Lagi pula, dia belum berkultivasi sampai tahap itu dan tidak bisa mencapai tahap di mana dia bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Sepertinya saya hanya bisa mencoba mengolah api jiwa ke teknik pemurnian jiwa tingkat 9. Mungkin saya bisa menemukan cara untuk memadatkan api jiwa. Dalam keputus asaan, Luoping hanya bisa memilih untuk mengembangkan teknik pemurnian jiwa terlebih dahulu dan terus meningkatkan kekuatan roh primordialnya. Bagaimanapun, para ahli tahap Mahayana itu dapat memadatkan api jiwa karena kekuatan roh primordial mereka telah mencapai batas tertentu. Hanya dengan begitu mereka dapat memikir kekuatan jiwa di tubuh mereka. Luoping merasa meskipun kekuatan roh primordialnya sangat kuat sekarang, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan itu dan kekuatan ahli tahap Mahayana. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengembangkan teknik pemurnian jiwa. Setelah mengambil keputusan, Luoping segera terbang ke sekitar vena spiritual dan mulai menyerapki spiritual langit dan bumi di sekitarnya untuk melatih keterampilan pemurnian jiwa. Luoping tidak khawatir membuang banyak waktu karena gerbang ilahi telah mengaktifkan percepatan waktu. Saat dia menjalankan metode kultivasinya, sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi berkumpul menuju tubuhnya. Sebagian besar masuk ke lautan kesadarannya, dan sebagian kecil masuk ke pusar tengah dan bawah. Di bawah penyerapan yang begitu gila, Luoping berkultivasi selama seratus tahun dan akhirnya merasakan tanda-tanda terobosan dalam teknik pemurnian jantung yang memperkuat jiwa. Saat ini, kekuatan jiwanya telah mencapai titik kritis. Dia tidak bisa lagi meningkatkannya lebih jauh. Hanya dengan menembus titik kritis dia dapat mencapai tingkat kekuatan baru. Dengan demikian, Luoping mulai mengendalikan kekuatan Divine Sense-nya untuk menerobos belenggu terakhir sesuai dengan persyaratan teknik pemurnian jiwa. Di seluruh lautan kesadaran, sepertinya ada lapisan kekuatan takasat mata yang mencegah kekuatan jiwanya meningkat lebih jauh. Ketika Luoping mencoba menerobos, kekuatan ini melawan dengan keras. Karena perlawanan ini, terobosan Luoping menjadi sangat lambat. Dia bertarung dengan kekuatan takasat mata selama empat jam penuh sebelum akhirnya menekannya. Kemudian, rasa ilahi Luoping bagaikan pisau panas menembus mentega. Itu dengan cepat menekan kekuatan itu sepenuhnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya sekali lagi. Saat kekuatan jiwanya meningkat lagi, Luoping merasakan seluruh lautan kesadaran menjadi lebih kokoh dan luas. Kekuatan Divine Sense-nya juga meningkat pesat. Setelah beberapa saat, kekuatan Roh Primordial akhirnya berhenti meningkat. Pada saat ini, Luoping menemukan bahwa di pusat Roh Primordial, di mana jiwa berada, terdapat cahaya redup. Selain itu, ada jejak panas yang dilepaskan dari jiwa, yang menarik perhatian Luoping. Matanya langsung memancarkan sinar cahaya. Mungkinkah kekuatan jiwaku telah mencapai tahap kondensasi api jiwa? Sekarang, gumpalan kecil panas yang dilepaskan dari jiwa kecil itu seharusnya menjadi pendahulu dari api jiwa. Ya, tidak mungkin salah. Hanya saja aku belum mengalami kesengsaraan surgawi, jadi aku tidak bisa menyerap kekuatan inti surgawi dari provinsi atas. Itu sebabnya aku tidak bisa memadatkan api jiwa. Pada saat ini, Luoping tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia sepertinya mengerti segalanya dan tidak bisa menahan senyum. Tapi ini tidak bisa menghentikanku. Selama jiwaku menyerap jejak kekuatan jiwa ini dan melahap kekuatan jiwa dan kekuatan inti surgawi di dalamnya, itu seharusnya cukup untuk memadatkan api jiwa. Luoping memikirkan cara. Kemudian, dia melihat jejak kekuatan jiwa yang melayang di depannya. Sambil berpikir, Luoping langsung melepaskan kekuatan divine sense miliknya. Dia membungkus jejak kekuatan jiwa di depannya dan menariknya ke dalam lautan kesadarannya. Karena kekuatan jiwanya telah ditingkatkan hingga batasnya, Luoping tidak khawatir jejak kekuatan jiwa akan mempengaruhi stabilitas lautan kesadarannya saat ini. Setelah jejak kekuatan jiwa ditarik ke dalam lautan kesadarannya, jejak itu kemudian ditarik ke dalam jiwanya. Kemudian, ia dimakan oleh kekuatan besar dari rasa ilahi di dalam jiwanya. Karena jejak kekuatan jiwa mengandung kekuatan yang luar biasa besar, divine sense Luoping melahapnya dengan sangat lambat. Setengah jam kemudian, Luoping akhirnya selesai melahap gumpalan kekuatan jiwa. Saat kekuatan jiwa benar-benar menghilang ke dalam yuan spiritnya, jiwa kecil di yuan spiritnya mulai berubah. Jiwa itu kini dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar. Namun, itu sedikit kacau, menyebabkan seluruh jiwa sedikit gemetar. Jiwa menjadi semakin terang dan panas, namun masih belum ada tanda-tanda api jiwa menyala. Sepertinya ada konflik antara kekuatan jiwa yang diserap dan kekuatan jiwaku sendiri, sehingga keduanya tidak dapat menyatu dengan sempurna. Selama kekuatan jiwa yang diserap sepenuhnya diubah menjadi kekuatan jiwaku sendiri, ku rasa aku bisa berhasil memadatkan api jiwa. Luoping menebak dalam hatinya. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri untuk membungkus kekuatan jiwa yang telah dia telan. Meskipun dia tidak punya cara untuk menggunakan kekuatan jiwanya sendiri sekarang, dia masih bisa mengendalikannya. Setelah kekuatan jiwanya melilit kekuatan jiwa yang telah dia telan, proses fusi dimulai. Ketika proses melahap berlangsung, jiwa secara bertahap menjadi stabil. Kecerahan dan panasnya juga meningkat pesat. Setelah 30 menit, seluruh jiwa menjadi stabil sepenuhnya. Saat ini, suhu jiwa mencapai batasnya. Setelah beberapa saat mengembang, jejak cahaya tiba-tiba meledak. Dengan ledakan cahaya, nyala api keluar dengan suara mendesing, menerangi seluruh jiwa dan menyulut seluruh jiwa. Seluruh kekuatan jiwa dan kekuatan inti surgawi dengan cepat berkumpul dalam nyala api. Kemudian, mereka dinyalakan dan diubah menjadi nyala api. Jiwa aslinya telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk api. Itu masih tertahan di pusat roh primordial, tapi melepaskan kekuatan jiwa yang lemah. Hebat, saya akhirnya memadatkan api jiwa. Meskipun baru saja dipadatkan dan kekuatan jiwa sangat lemah, selama saya terus melahap kekuatan jiwa dari ahli Void Immortal dan ahli Suan Immortal, saya akan dapat meningkat dengan cepat. Luoping sangat senang. Bagaimanapun, dia hanya ingin mencoba sebelumnya. Dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia berhasil memadatkan api jiwa. Sekarang setelah dia berhasil, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Lagi pula, sangat jarang bagi seorang kultifator yang mampu memadatkan api jiwa dan memiliki kekuatan jiwa pada tahap kehidupan surgawi. Meskipun kekuatan jiwanya saat ini hampir dapat diabaikan, kuali emas kecilnya telah menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa dari pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Selama dia perlahan melahap dan menyerap kekuatan jiwa ini, kekuatan jiwanya akan meningkat secara alami. Sekarang saya telah memadatkan api jiwa, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kultifasi saya. Saya akan berusaha mencapai tahap Dongsu dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mencapai tahap Dongsu, saatnya pergi ke Pulau Surgawi Bulu dan bertemu dengan penguasa pulau yang misterius. Saya tidak tahu mengapa dia mengundang saya untuk bertemu dengannya. Dengan kultifasinya, dia seharusnya tidak membahayakan saya. Mungkinkah itu sesuatu yang penting? Luoping mulai memikirkan apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Itu untuk meningkatkan budidayanya. Hanya dengan meningkatkan kultifasinya dia dapat melakukan hal yang paling mendasar. Luoping masih ragu dengan undangan dari penguasa pulau dari Pulau Surgawi Bulu. Lagipula, penguasa pulau tidak pernah muncul dan sangat misterius. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Pulau ingin bertemu dengannya. Namun, dia yakin Tuan Pulau tidak akan menyakitinya. Ini sudah cukup. Lagipula, dengan kekuatan Tuan Pulau, ada banyak cara untuk membunuhnya. Tidak perlu melalui banyak masalah. Setelah memilah pikirannya, Luoping mengumpulkan pikirannya dan mulai berkultifasi lagi. Bagaimanapun, Sekte Ilahi Seratus Sungai telah berkembang pesat dan mantap. Dia tidak perlu terlalu memperhatikannya. Tentu saja, akan ada master dan tetua sekte lain yang melindunginya. Ini memberinya cukup waktu untuk berkultifasi. Dia juga pergi ke reruntuhan kuno dan mendapatkan banyak harta karun. Dia percaya bahwa para ahli dari sekte lain juga akan berkultifasi dalam pengasingan. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, seluruh domain budidaya seharusnya tidak mengalami masalah besar. Luoping merasa cukup lega. Dia dan Niue berkultifasi tanpa gangguan apapun di lokasi Vena Roh yang menentang surga selama 500 tahun berikutnya. Selama 500 tahun ini, budidaya mereka berangsur-angsur meningkat. Niue adalah tuan muda klan iblis. Dia adalah rubah surgawi ekor sembilan, rubah surgawi ekor sembilan. Bakatnya luar biasa dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Pada saat ini, setelah berkultifasi di dekat Vena spiritual yang menentang surga untuk waktu yang lama, budidayanya telah meningkat dari surga panjang umur tahap tengah ke alam Dongsu tahap awal. Dia telah menjadi ahli tuan. Bagi klan iblis, yang selalu lambat dalam berkultifasi, kecepatan kultifasi ini sudah sangat menantang surga. Bahkan dibandingkan dengan ras manusia, mereka jauh lebih unggul dari murid-murid luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. 763 Selama kondisi pikiran seorang kultifator meningkat dan ia memiliki sumber daya yang cukup untuk berkultifasi, kemajuan kultifasinya akan sangat lancar. Banyak penggarap yang tinggal di alam tertentu untuk waktu yang lama, bahkan ketika umur mereka habis, tidak dapat menerobos. Bukan karena mereka kekurangan sumber daya budidaya, namun karena kondisi pikiran mereka yang belum membaik. Sulitnya meningkatkan kondisi pikiran seseorang menghambat kemajuan budidaya seorang kultifator. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh banyak orang yang berkultifasi sendiri. Oleh karena itu, banyak orang yang berkultifasi sendiri akan bepergian keluar di selas-sela masa budidaya mereka. Di satu sisi, mereka akan mencari peluang, di sisi lain, mereka akan meningkatkan pola pikir mereka. Selama kondisi pikiran meningkat lebih cepat daripada kultifasi, seorang kultifator dapat meningkatkan kultifasinya dengan mudah. Sekarang, Niue berada dalam situasi seperti itu. Setelah perjalanan ke ruang sekte iblis, Niue mengalami cobaan hidup dan mati dan mendapatkan persetujuan dari Luoping, dia tiba-tiba memahami dan menghargai banyak hal. Dalam keadaan seperti itu, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan kondisi pikirannya membaik secara alami. Kali ini, dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama 600 tahun. Tanpa hambatan apapun, budidayanya meningkat hingga tahap awal alam Dongsu. Para ahli di dunia Dongsu bisa melihat kehampaan dan mengendalikan suatu wilayah. Mereka adalah tuan yang sebenarnya. Di sekte kelas 1, mereka sudah menjadi penatua. Namun, sebagai tuan muda klan iblis, Niue tentu saja tidak peduli dengan posisi tetua di sekte kelas 1. Namun, setelah peningkatan budidayanya, efektivitas tempurnya juga meningkat pesat. Ketika Niue menyelesaikan kultifasinya, dia membuka matanya dan melihat Luoping, yang masih berkultifasi di sampingnya. Dia terkejut. Suamiku juga telah mencapai tahap awal alam Dongsu. Jauh lebih sulit baginya untuk meningkatkan setiap level metode kultifasinya. Saya tidak menyangka dia akan mencapai level seperti itu. Saya kira kecepatan kultifasi saya sudah sangat cepat. Setelah efektivitas tempur saya meningkat, saya seharusnya bisa mempersempit jarak antara saya dan suami. Wajah Niue menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia secara alami akrab dengan tiga elemen dalam satu teknik ilahi pembalikan daukarya Luoping. Dia tahu bahwa setiap kali Luoping maju ke alam baru, itu akan menjadi beberapa kali lebih sulit daripada orang biasa. Namun, meski dalam keadaan seperti itu, kecepatan kultifasi Luoping masih sama dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Saat Niue menghela nafas dengan emosi, Luoping baru saja menyelesaikan kultifasinya. Setelah menyelesaikan kultifasinya, Luoping melihat ekspresi Niue dan agak bingung. Yi, Yuer, apa yang terjadi padamu? Anda telah mencapai tahap awal Dongsu, mengapa Anda terlihat sangat tidak bahagia? Luoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Wuuu, ku rasa jarak antara kekuatan bertarung kita meningkat lagi. Dulu, akulah yang melindungimu. Sekarang, aku tidak bisa lagi melindungimu. Wuuu, ketika Niue berbicara, sepertinya dia menangis tetapi tidak menangis. Dia juga memiliki penampilan yang centil. Saya bertanya-tanya ada apa? Jadi begini, dulu, kultifasi saya lemah, jadi tentu saja saya membutuhkan perlindungan Anda. Sekarang kekuatan saya meningkat, kita bisa bertarung berdampingan. Mungkinkah kamu berharap agar kultifasiku selalu lemah dan selalu berada di bawah perlindunganmu? Bagaimana orang seperti itu bisa layak menjadi tuan muda klan iblis, Yuer cantik kita? Luoping tersenyum dan membujuk Niue. Mendengar perkataan Luoping, Niue tiba-tiba tertawa, seolah keluhan dan ketidakbahagiaan sebelumnya tidak terjadi. Mereka datang dan pergi dengan cepat. Hihi, suamiku benar. Tentu saja aku berharap kamu bisa menjadi semakin kuat. Dengan cara ini, nenek tidak hanya tidak akan keberatan, kamu juga bisa naik ke alam abadi secepat mungkin dan kemudian mencari jalan. Untuk menyelamatkan adik perempuan Siu-Siu. Menurutku di masa depan, adik perempuan Siu-Siu dan aku pasti akan rukun. Bagaimanapun, kami berdua mencintai pria yang sama dengan sepenuh hati. Niue berkata terus terang. Oh, apakah kamu begitu yakin? Bagaimana jika Siu-Siu tidak menerimamu? Luoping bertanya dengan wajah serius. Wajah Niue berubah jelek saat mendengar ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hihi, jangan khawatir. Siu-Siu sangat benar dan memiliki perasaan yang mendalam padaku. Jika dia tahu apa yang telah kamu lakukan untukku, dia pasti akan menerimamu tanpa syarat. Luoping tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Niue. Benar-benar, saya tahu bahwa adik perempuan Siu-Siu adalah wanita yang baik. Dia penuh kasih sayang dan benar. Yue tersenyum lagi. Baiklah, kita telah berkultivasi selama 600 tahun. 60 tahun telah berlalu di dunia luar. Kita harus keluar dan melihatnya. Luoping mengubah topik dan berkata. Ya, suamiku. Ayo keluar. Jawab Yue. Kemudian, Luoping dan Niue meninggalkan gerbang surga yang mendalam dan kembali ke ruang rahasia. Mereka kemudian terbang keluar dari ruang rahasia dan menuju istana aliran segudang. Istana aliran segudang berbentuk lingkaran. Di aula utama, kursi Master Sekte secara alami berada di aula belakang. Ada kursi yang tak terhitung jumlahnya 300 kaki di depan Master Sekte, membentuk bentuk lingkaran besar. Nama-nama beberapa sekte tertulis di kursi ini. Itu adalah nama sekte yang berafiliasi dengan Sekte 100 Sungai. Jumlah kursi tiap sekte berbeda-beda. Di belakang kursi-kursi ini, atau lebih tepatnya di kedua sisinya, terdapat beberapa ruangan yang digunakan untuk menerima pengunjung. Ada dinding horizontal di belakang kursi Master Sekte. Kedua sisi tembok mengarah ke belakang, di mana terdapat tempat latihan yang sangat besar. Ada banyak ruang budidaya rahasia di sekitar tempat latihan. Ruang budidaya rahasia ini disiapkan untuk para tetua dari Sekte 100 Sungai, serta para Master Sekte dan tetua dari Sekte yang berafiliasi. Kerabat Luoping juga sedang berkultivasi di ruangan ini. Ini karena ada formasi pengumpulan roh besar yang didirikan di Istana Aliran Segudang. Mata formasi berada di lokasi Vena Roh tingkat tertinggi. Roh kilangit dan bumi bahkan lebih kaya di sana. Itu adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Tentu saja, Istana Sekte yang berafiliasi juga memiliki formasi pengumpulan roh. Namun, dibandingkan dengan Istana Aliran Segudang, masih ada kesenjangan besar. Pada saat ini, Luoping dan Ni Yue tiba di aula utama Istana Aliran Segudang. Tidak ada seorang pun di aula utama, jadi keduanya menunggu sebentar. Tidak lama kemudian, banyak orang memasuki aula utama satu demi satu. Ketika mereka melihat Luoping dan Ni Yue, banyak dari mereka yang terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Sekte Master, kamu, budidayamu. Kalian berdua telah mencapai tahap Dongsu. Ini luar biasa. Ji Fe Yang berkata dengan suara gemetar setelah merasakan budidaya Luoping dan Ni Yue. Mendengar kata-kata Ji Fe Yang, para ahli dari berbagai sekte yang berada di bawah tahap Dongsu juga terkejut. Bagaimanapun, Luoping dan Ni Yue baru berkultivasi dalam pengasingan selama 60 tahun. Sepengetahuan semua orang, mustahil bagi mereka untuk maju dari tahap tengah tahap panjang umur ke tahap awal tahap Dongsu. Namun, hal itu benar-benar terjadi. Hal ini benar-benar telah membalikkan pemikiran dan penilaian semua orang, membuat mereka sulit untuk tenang. Hanya karena kondisi pikiran kami telah meningkat sejak lama, kami dapat meningkatkan kultivasi kami tanpa hambatan apapun. Dapat dianggap tidak memiliki belenggu. Baiklah, semuanya duduklah. Tahukah Anda peristiwa besar apa yang terjadi di domain budidaya dalam beberapa dekade terakhir? Luoping memberikan penjelasan sederhana dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Dia ingin tahu peristiwa besar apa yang terjadi di domain budidaya dalam 60 tahun terakhir. Pada saat ini, para tetua dari sekte ilahi seratus sungai dan para tetua dari sekte tambahan semuanya telah tiba. Ketika mereka mendengar kata-kata Luoping, mereka langsung duduk. Sekte guru, dalam 60 tahun terakhir, domain budidaya relatif damai. Bagaimanapun, berbagai sekte telah memperoleh banyak harta dari reruntuhan kuno. Banyak orang telah berkultivasi dalam pengasingan. Karena itu pula beberapa sekte kecil berkembang pesat, meningkatkan kekuatan sekte mereka. Sedangkan untuk sekte besar, kekuatan mereka juga menjadi lebih kuat. Alasan perubahan ini, selain karena berbagai sekte memperoleh harta karun dari reruntuhan kuno, juga karena domain budidaya telah mengalami perubahan yang mengejutkan setelah perang antara tiga klan. Baru sekarang domain budidaya akhirnya stabil. Setelah perang, akan ada masa kemasan. Karena perang antara tiga klan, alam budidaya hancur dan rusak. Pada saat yang sama, berbagai sumber daya budidaya yang tersembunyi di alam budidaya terungkap, yang memungkinkan berbagai sekte untuk mengambil kesempatan ini. Daois Huangsu adalah orang pertama yang berbicara. Itu benar. Sekarang, banyak sekte telah meningkatkan kekuatan mereka. Namun, sekte yang paling cepat berkembang tidak diragukan lagi adalah sekte seratus sungai ilahi kami. Di dekat dataran suci kesunyian ilahi, semakin banyak sekte berkumpul. Mereka jauh melampaui sekte kelas satu lainnya. Selain itu, sudah ada dua atau tiga sekte yang telah berkembang ke tingkat sekte kelas dua. Meskipun jumlah sekte kelas dua tidak bisa dibandingkan dengan sekte kelas satu, jumlah sekte kelas tiga dan di bawahnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Bagaimanapun, sekte kelas tiga dan di bawahnya semuanya didirikan kembali. Dapat dikatakan bahwa mereka semua berada pada titik awal yang sama. Banyak orang yang bersedia memilih dataran suci kesunyian ilahi kita. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keseluruhan dari sekte ilahi seratus sungai kami sedikit lebih kuat daripada sekte kelas satu lainnya. Kami telah dengan kuat menduduki posisi nomor satu di domain budidaya. Game Head segera berkata. Dia membuat perbandingan antara sekte ilahi seratus sungai dan sekte kelas satu lainnya. Jelas sekali, pemenang terakhirnya adalah sekte ilahi seratus sungai. Ini bukan poin utamanya. Master sekte, Anda tidak tahu, tetapi setelah Anda mengasingkan diri, ada beberapa berita yang tersebar di antara sekte kelas satu. Mereka mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan besar telah merasakan bencana yang akan datang. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik dari sekte kelas satu mengumpulkan murid-murid sekte mereka yang luar biasa dan fokus pada peningkatan kekuatan kultivasi mereka. Mereka ingin mengembangkan kekuatan yang kuat sebelum bencana tiba. Kemudian, senior Jian Chen juga merasakan tanda-tanda bencana melalui beberapa metode rahasia. Namun, dia tidak tahu kapan bencana itu akan muncul. Sebagai hasilnya, para master sekte dan tetua dari berbagai sekte kami tidak ragu-ragu untuk mengumpulkan murid-murid sekte kami yang luar biasa. Banyak dari sesepuh membantu mereka meningkatkan budidaya mereka. Sekarang master sekte telah keluar dari pengasingan, Anda juga harus memperhatikan masalah ini. Lagi pula, dari arti dari pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan besar itu, tampaknya bencana kali ini tidak jauh lebih lemah dari perang antara ketiganya. Klan. Kata Chang Bai yang tak terkalahkan dengan nada berat. Oh, malapetaka, itu tidak lebih lemah dari perang antara tiga klan. 764. Perang antara tiga klan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh domain budidaya. Jika bukan karena Luoping yang secara kebetulan menyempurnakan cermin terang yang ditinggalkan oleh penguasa manusia dan menyegel tiga leluhur iblis, domain budidaya pasti sudah jatuh ke tangan sekte iblis sekarang. Kerugian seperti ini sudah sangat besar. Bagaimana mungkin Luoping tidak terkejut bahwa bencana yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Kalau begitu, malapetaka ini memang perlu mendapat perhatian khusus. Jika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya, kemungkinan besar perang antara ketiga klan akan terulang kembali. Luoping berkata dengan nada berat. Karena para ahli tahap kendaraan hebat itu bisa merasakannya, maka hal itu tidak mungkin salah. Meski mereka tidak mengetahui secara spesifik waktu terjadinya bencana, mereka tetap harus bersiap terlebih dahulu. Kita tidak hanya harus meningkatkan kekuatan kultivasi para murid yang luar biasa itu, tetapi menurut saya kekuatan kultivasi setiap orang juga perlu ditingkatkan. Selain itu, perlengkapan tempur kita juga perlu ditingkatkan. Misalnya, kita perlu meningkatkan level pil, peralatan, formasi, dan jimat. Oleh karena itu, saya berencana untuk mendirikan sekte baru yang berafiliasi di sekte 100 sungai yang disebut sekte gerakan surgawi. Para murid sekte tersebut akan berspesialisasi dalam menyempurnakan pil, peralatan, formasi, dan jimat. Dengan cara ini, kita dapat mempelajari dan menyempurnakan pertarungan peralatan kita sendiri. Luoping berkata lagi. Sekte gerakan surgawi. Setelah mendengar ini, semua orang secara kasar memahami maksud Luoping. Bagaimanapun, para master dan tetua sekte ini tahu bahwa Luoping adalah murid Yuan Tianxing. Mendengar nama, sekte gerak surgawi, semua orang tahu bahwa Luoping sedang memperingati Yuan Tianxing dan ingin terus mewariskan empat teknik Yuan Tianxing. Master sekte, meskipun kamu telah memperoleh warisan dari penguasa planet Tianxing, bagaimanapun juga, kamu hanya sedikit lebih baik dalam hal formasi. Kamu masih kurang dalam tiga teknik lainnya. Bahkan jika kita masih memiliki kastil Suokiyu, masih tidak mudah untuk mengembangkan sekte gerak surgawi. Guru spiritual Qi Yan berkata tanpa ragu-ragu. Sepengetahuan semua orang, pencapaian Luoping dalam formasi arah sangat tinggi, namun pencapaiannya dalam pemurnian artefak, alkimia, dan jimat hanya pada tingkat biasa. Sedangkan untuk kastil Suokiyu, hanya generasi muda dari klan yang tersisa. Keterampilan mereka dalam menyempurnakan senjata tidak tinggi, sehingga akan sulit bagi mereka untuk mengembangkan sekte Skymotion. Jangan khawatir, karena aku akan mendirikan sekte gerak surgawi, aku sudah memikirkan segalanya. Dengan levelku, secara alami aku tidak dapat mengelola sekte gerak surgawi. Namun, saya akan mengatur agar seorang ahli menjadi master sekte dari sekte gerak surgawi. Dengan dia, perkembangan sekte gerak surgawi dalam empat seni pasti tidak akan kalah dengan empat faksi di Istana Formasi Mistik. Luoping berkata dengan percaya diri. Ketika semua orang mendengar kata-kata Luoping, wajah mereka dipenuhi keraguan. Mereka tidak tahu siapa yang dibicarakan Luoping. Siapa yang bisa menerima penilaian setinggi itu darinya. Keempat faksi Istana Formasi Mistik semuanya terpisah dari Istana Suci asal pertama yang asli. Mereka masing-masing memperoleh satu dari empat warisan dan merupakan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Sekarang, orang yang dibicarakan Luoping dapat membuat perkembangan sekte gerak surgawi dalam empat seni melampaui empat faksi di Istana Formasi Mistik. Hal ini membuat semua orang curiga sekaligus penasaran. Sekte master, siapa yang begitu kuat? Kenapa kita tidak tahu bahwa ada ahli dalam domain budidaya? J.V. yang bertanya dengan tidak sabar. Saya tidak terburu-buru memberitahu Anda identitas orang ini. Ketika sekte gerak surgawi selesai, orang ini pasti akan muncul. Hal lainnya adalah bahwa sekte gerak surgawi akan sama seperti kamar dagang lainnya. Mereka akan mendirikan pavilion pemurnian artefak, pavilion alkimia, pavilion formasi arai, dan pavilion talismen untuk merekrut murid. Apakah itu murid dari sekte Dewa Seratus Sungai atau sekte lainnya? Selama mereka bersedia mengembangkan empat seni di luar kultivasi, mereka juga dapat bergabung. Empat pavilion akan memiliki master pavilion. Master pavilion lainnya masih harus diputuskan. Adapun master pavilion dari pavilion pemurnian artefak, itu adalah Zuo Kiwi. Saya yakin pemimpin klan Zuo Kiwi tidak keberatan, bukan? Saat Luoping berbicara, dia melihat ke arah Zuo Kiwi. Ketika Zuo Kiwi mendengar ini, dia jelas terkejut. Bagaimanapun, budidayanya tidak tinggi. Meskipun dia telah mempelajari seni pemurnian sejak dia masih muda, pencapaiannya saat ini dalam seni pemurnian tidak terlalu menonjol. Dengan kekuatan sekte Dewa Seratus Sungai saat ini, bahkan jika sekte Gerak Surgawi adalah sekte tambahan, sekte tersebut mungkin akan berkembang menjadi kekuatan kuat yang melampaui sekte kelas 2 dengan sangat cepat. Dengan keterampilan kultivasi dan pemurniannya, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi master pavilion di pavilion pemurnian artefak. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Luoping, dia sangat terkejut. Master Sekte, Anda pasti bercanda. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi master pavilion-pavilion pemurnian artefak? Sebaiknya Anda mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kata Zuo Kiwi. Melihat Luoping, yang duduk di ujung meja, hati Zuo Kiwi dipenuhi dengan emosi. Lagi pula, ketika dia pertama kali bertemu Luoping, dia hanyalah orang lemah di tahap Golden Elixir. Sekarang, budidaya Luoping tidak hanya meningkat ke tahap awal alam kekosongan mendalam, tetapi Sekte Ilahi Seratus Sungai juga telah berkembang hingga melampaui Sekte Kelas 1. Kecepatan kebangkitan Luoping sungguh melegenda. Jika Zuo Kiwi tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti tidak akan mempercayainya. Itu juga karena dia telah melihat kebangkitan Luoping dengan matanya sendiri sehingga Zuo Kiwi sangat mengagumi dan mempercayai Luoping. Meskipun dia sangat tidak yakin dan tidak mau ketika dia dikendalikan oleh teknik penguncian roh penyegel, Luoping, tapi sekarang, perasaan itu telah hilang sama sekali. Mendengar kata-kata Zuo Kiwi, Luoping tersenyum dan berkata, Ketua Klan Zuo Kiwi, mengapa kamu harus meremehkan dirimu sendiri? Meskipun tingkat kultifasimu saat ini tidak tinggi, dengan bakatmu, kamu seharusnya bisa meningkat dengan cepat. Selain itu, keluarga Zuo Kiwi adalah keluarga pandai besi, jadi mereka seharusnya menguasai banyak metode dan teknik pandai besi. Sebagai penerus keluarga Zuo Kiwi, Anda tentu saja mewarisi ajaran yang sebenarnya. Saya yakin Anda bisa menjadi Master Pavilion dari Pavilion Pemurnian Artefak. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa langsung bertanya kepada Master Sekte dari Sekte Gerakan Langit. Saya yakin dengan bantuannya, Anda akan mendapat banyak manfaat. Luoping masih bersikeras agar Zuo Kiwi menjadi Master Pavilion-Pavilion Pemurnian Artefak, dan dia juga menjelaskan alasan mengapa dia memilih Zuo Kiwi. Setelah mendengar ini, kelompok Master dan Tetua Sekte menganggup dan merasa itu masuk akal, jadi mereka semua mendesak Zuo Kiwi untuk setuju. Melihat ini, Zuo Kiwi tahu bahwa sulit untuk menolak, jadi dia berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda, Master Sekte. Zuo Kiwi tidak akan mengecewakan Anda, dan pasti akan menjaga Pavilion Pemurnian Artefak dengan baik. Nada bicara Zuo Kiwi sangat tulus. Bagus, aku yakin Master Clan Zuo Kiwi pasti akan melakukannya. Luoping berkata sambil tersenyum. Dengan peningkatan kultifasinya, Luoping menjadi semakin seperti seorang pemimpin, dan dia menjadi lebih stabil dan lancar dalam menangani berbagai hal. Selanjutnya, Luoping mendiskusikan beberapa masalah lain dengan Master dan Tetua Sekte, dan kemudian pertemuan berakhir. Setelah meninggalkan Aula Segudang Arus, Luoping dan Niue langsung mengambil formasi teleportasi di Sekte tersebut dan meninggalkan Sekte tersebut. Wilayah Laut, Pulau Nagasuci Formasi teleportasi muncul, dan Luoping serta Niue keluar. Zulai, yang ditempatkan di sini, melihat mereka dan segera pergi menyambut mereka. Tuan Muda, Tuan Muda, Anda di sini. Zulai berkata dengan hormat. Saat itu, Zulai telah berhasil bertransformasi. Namun, dia tetap terlihat seperti babi dengan wajah tembem dan tubuh gendut. Uhuk-uhuk. Ketika Luoping mendengar bagaimana Zulai memanggilnya, dia tersedak dan tidak bisa menahan batuk kering. Tuan Muda, saya menjadi Tuan Muda begitu cepat, dan kami bahkan belum menikah. Bukankah ras iblis ini terlalu tidak sabar? Luoping mengutup dalam hatinya. Ketika Niue melihat ekspresi Luoping, dia tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Zulai, kamu semakin pandai berbicara. Ini, ini hadiahku untukmu. Saat Niue berbicara, sepotong batu spiritual terbang dari tangannya dan mendarat di depan Zulai. Atas, atas, batu spiritual teratas. Ketika Zulai mendengarnya, dia mulai tergagap. Dia hanyalah anak kecil yang menjaga formasi teleportasi, dan dia belum pernah melihat sesuatu yang berharga seperti batu spiritual tertinggi. Pada saat ini, Niue benar-benar menghadiahinya dengan satu, yang membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Zulai gemetar saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil batu spiritual tertinggi di depannya dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa lama, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, Luo Ping dan Niue tidak lagi berada di depannya. Tuan muda dan tuan muda semakin kuat dan kuat. Mereka benar-benar pergi begitu saja. Momong-momong, saya akan berkultivasi selagi hanya ada sedikit orang yang berteleportasi. Setelah bergumam, Zulai menyingkirkan batu spiritual teratas dan memerintahkan iblis lain di kejauhan untuk menjaga formasi teleportasi, dan dia segera pergi. Di Gua Rubah Langit. Raja Iblis Rubah Langit memandang Luo Ping dan Niue di depannya dan tersenyum lega. Melihat bahwa kultifasimu telah mencapai tahap Dongsu, aku merasa lega. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya ada sedikit orang yang dapat mengancammu kecuali para ahli di tahap kendaraan hebat. Jika itu masalahnya, tidak ada yang perlu saya khawatirkan, dan saya dapat bersiap menghadapi kesengsaraan tanpa khawatir. Raja Iblis Rubah Langit berkata pada Luo Ping dan Niue. Apa? Nenek, apakah kamu akan melewati masa kesusahan besar? Niue berkata dengan sedikit semangat, tapi setelah kegembiraan itu, dia sedikit khawatir. Ya, saya sudah merasakan kesengsaraan akan datang dan sudah melakukan persiapan. Namun, kekuatan kesengsaraan tidak dapat diprediksi. Sekalipun saya siap, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan berhasil. Jadi, aku mengkhawatirkanmu, Yuer. Sekarang aku melihat bahwa kultifasimu telah mencapai tingkat seperti itu, aku tidak khawatir lagi. Raja Iblis Rubah Langit berkata dengan nada berat. Jelas sekali, dia tidak terlalu percaya pada kesengsaraan yang akan datang. Raja Iblis Senior, jangan khawatir. Denganku, kamu pasti akan berhasil dalam kesengsaraan. Saat ini, suara Luo Ping terdengar. Itu mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Niue dan Raja Iblis Rubah Langit mendengar ini, mereka berdua memandang Luo Ping. Wajah Niue langsung menunjukkan senyuman lega. Benar, aku sangat mengkhawatirkan nenek hingga aku lupa kalau nenek punya kuali emas. Kamu bahkan bisa menyerap 6-9 kesengsaraan petir ungu yang dialami Raja Bintang Jianchen. Selain itu, kamu bisa menyerap petir ungu kuno di reruntuhan. Dari Sekte Abadi Bintang Bulan. Dengan adanya Anda, nenek pasti tidak akan mendapat masalah dengan kesengsaraannya. 765. Niue secara pribadi telah menyaksikan kekuatan tripod emas Luo Ping berkali-kali. Ia bahkan bisa secara langsung menyerap sesuatu yang menakutkan seperti petir ungu. Itu hanyalah kutukan dari kesengsaraan surgawi. Selama Luo Ping ada di sini, kesengsaraan Raja Daemon Rubah Surgawi tidak akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Niue tentu saja tidak khawatir sama sekali. Raja Daemon Rubah Surgawi, yang awalnya tidak percaya diri, segera memahami segalanya ketika dia mendengar percakapan antara Luo Ping dan Niue. Matanya tanpa sadar berbinar. Bagaimanapun, apakah itu ras manusia atau ras daemon, begitu mereka mencapai tahap kesengsaraan, mereka pasti ingin sukses. Mereka tidak akan rela membiarkan usaha dan usahanya sia-sia. Sebelumnya, dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk selamat dari kesengsaraan surgawi, jadi dia tentu saja tidak memiliki banyak harapan. Tapi sekarang, Luo Ping memberinya harapan untuk selamat dari kesengsaraan. Dia secara alami bersemangat dan bahagia. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Masalah Luo Ping membantu Star Lord Jian Chen menjalani kesengsaraan surgawi telah menyebar dengan cepat. Mereka semua mengatakan bahwa kuali emasmu adalah artefak abadi yang kuat. Senjata abadi yang bahkan bisa menyerap petir ungu jelas merupakan yang terbaik di antara senjata abadi. Denganmu di sini, kesengsaraanku tidak akan dalam bahaya. Namun, saya merasa kesengsaraan surgawi akan memakan waktu tiga bulan untuk turun. Mengapa Anda tidak menunggu di Pulau Nagasuci? Kata Raja Daemon Rubah Surgawi. Meskipun dia merasa kesengsaraan surgawi akan segera turun, itu akan memakan waktu setidaknya tiga bulan. Waktu yang cukup bagi Luo Ping dan Niue untuk tinggal di Pulau Nagasuci. Masih ada tiga bulan. Luo Ping sedikit mengernyit. Apa? Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Momo-mongong, kenapa kamu datang ke Pulau Nagasuci kali ini? Raja Daemon Rubah Surgawi bertanya kepada Luo Ping dan Niue mengapa mereka datang ke Pulau Nagasuci. Bagaimanapun, Niue selalu mengikuti Luo Ping dengan cermat dan jarang kembali ke Pulau Nagasuci. Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga dia tiba-tiba kembali kali ini. Awalnya aku berencana pergi ke Pulau Utusan Kembar dan meminta dua utusan di pulau itu untuk membawaku ke Pulau Bulu Surgawi. Karena aku harus melewati Pulau Nagasuci, aku memutuskan untuk melihatnya terlebih dahulu. Lagi pula, UR sudah lama tidak kembali. Kupikir Raja Iblis Senior pasti merindukannya. Sekarang, sepertinya aku membuat pilihan yang tepat. Luo Ping dengan belak-belakan menyatakan alasannya datang ke sini. Pergi ke Pulau Bulu Abadi. Itu benar. Selama upacara pelantikan Anda, dua utusan Pulau Utusan Kembar secara pribadi menyampaikan undangan dari penguasa Pulau-Pulau Bulu Abadi. Sudah lama sekali, saatnya kamu pergi. Raja Daemon Rubah Surgawi mengangguk. Namun, itu tidak masalah. Aku tidak keberatan terlambat selama tiga bulan. UR dan aku akan tinggal di Pulau Nagasuci selama tiga bulan terlebih dahulu. Aku akan menuju ke Pulau Utusan Kembar setelah kesengsaraan Iblis Agung Senior. Bagaimanapun, meskipun aku bisa merasakan datangnya kesengsaraan Surgawi, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan datang lebih awal. Oleh karena itu, lebih baik aku tidak pergi terburu-buru. Luo Ping tersenyum dan memutuskan untuk tinggal sampai kesengsaraan Raja Iblis Rubah Surgawi selesai sebelum meninggalkan Pulau Nagasuci. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal gua untukmu. Kata Raja Iblis Rubah Surgawi. Pada hari-hari berikutnya, Luo Ping dan Ni Yue tinggal di Pulau Nagasuci, menunggu kesengsaraan Raja Iblis Rubah Surgawi datang. Selama periode ini, Ni Yue tidak melihat Luan Ming, yang sangat jarang terjadi. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Luan Ming telah memulai budidaya iblisnya di bawah pengawasan pribadi Raja Iblis Condor Emas. Bagaimanapun, dua kaisar iblis dari klan iblis juga telah merasakan datangnya kesengsaraan surgawi. Mereka memerintahkan anggota klan iblis untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkultivasi. Sebagai tuan muda klan iblis, Luan Ming secara alami lebih dihargai. Adapun Ni Yue, kedua kaisar iblis tidak khawatir. Bagaimanapun, dia berada di sisi Luo Ping. Di Sekte Seratus Sungai, sumber daya budidaya tidak kalah dengan Pulau Nagasuci. Dalam waktu kurang dari dua setengah bulan, Raja Iblis Rubah Surgawi merasakan kesengsaraan surgawi yang akan datang. Oleh karena itu, setelah memberitahu Luo Ping dan Ni Yue, dia langsung terbang ke Pulau Terpencil dekat Pulau Nagasuci. Masih banyak Pulau Terpencil di sekitar Pulau Nagasuci. Raja Iblis Rubah Surgawi memilih salah satu dari mereka sebagai lokasi kesengsaraannya. Karena situasinya mendadak, kecepatannya relatif cepat. Ketika kesengsaraan surgawinya dimulai, Luo Ping dan Ni Yue muncul. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kesengsaraan surgawinya. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi tidak kuat pada awalnya. Dia bisa menahannya sendiri. Faktanya, dia membiarkan Luo Ping tetap tinggal untuk berjaga-jaga. Jika dia benar-benar bisa selamat dari kesengsaraan surgawi sendirian, itu akan menjadi yang terbaik. Sebagai binatang Iblis kelas 9, Raja Iblis Rubah Surgawi juga merupakan anggota klan Iblis dengan bakat besar dalam budidaya. Kesengsaraan surgawi yang dia alami sekarang adalah kesengsaraan Guntur Ungu 69 yang sangat langka. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi yang akan kita hadapi akan menjadi kesengsaraan surgawi yang sangat langka. Luo Ping dan Ni Yue melihat kesengsaraan surgawi Raja Iblis Rubah Surgawi dan menghela nafas dengan emosi. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun juga, Raja Bintang Jianchen dan Raja Iblis Rubah Surgawi sama-sama sangat berbakat. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki status dan identitas mereka saat ini. Mereka seharusnya menjadi jenius dari domain budidaya di masa lalu. Oleh karena itu, kesengsaraan surgawi yang mereka hadapi sekarang adalah 69 kesengsaraan Guntur Ungu yang lebih langka. Raja Iblis Rubah Surgawi mengandalkan tubuhnya yang kuat dan kultifasinya yang mendalam untuk menahan 30 Guntur Kesengsaraan Surgawi dalam semburan energi. Kemudian, dia menggunakan senjata spiritualnya untuk melawan Guntur Kesengsaraan Surgawi. Mengandalkan kekuatan senjata spiritualnya, dia bertahan dari 45 Guntur Kesengsaraan Surgawi. Meskipun pada akhirnya menjadi sangat sulit, itu masih dalam toleransi Raja Iblis Rubah Surgawi. Bagaimanapun, kemampuan bertarungnya sangat menakutkan. Setelah Guntur Kesengsaraan Surgawi ke-46, Raja Iblis Rubah Surgawi langsung berubah ke bentuk aslinya. Rubah Langit Ekor Sembilan yang panjangnya 3000 meter muncul di pulau terpencil. Sembilan ekornya seperti sembilan pilar, berdiri tegak di belakang Rubah Langit Ekor Sembilan, mengarah langsung ke langit. Dengan senjata spiritual tingkat sembilan, tubuh yang kuat, budidaya yang mendalam, dan sembilan ekor besar, Raja Iblis Rubah Surgawi mengandalkan kelebihan dan kekuatan ini. Di bawah kesengsaraan Guntur Ungu yang kuat, dia berani dan tidak takut. Dia melawan dengan gigih dan bertahan dari lima Guntur Kesengsaraan Surgawi lainnya. Kemudian, hanya ada empat Guntur Kesengsaraan Surgawi yang tersisa. Berbeda dengan Raja Bintang Jianchen, Kesengsaraan Surgawi Raja Iblis Rubah Surgawi tidak diganggu oleh siapapun. Kekuatannya tidak bertambah. Itu hanya Guntur Kesengsaraan 6-9 Ungu yang normal. Pada saat ini, meskipun Raja Iblis Rubah Surgawi telah berubah ke bentuk aslinya dan ekspresinya tidak terlihat, tekad, kebanggaan, dan keberanian di matanya masih terlihat. Adegan ini membuat Luoping dan Niue yang menonton dari jauh merasa lega. Mereka berdua percaya bahwa Raja Iblis Rubah Surgawi harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi empat Guntur Kesengsaraan Surgawi berikutnya, jadi Luoping tidak perlu campur tangan. Menurutku, Raja Iblis Senior harus mampu melawan Guntur Kesengsaraan Surgawi yang tersisa. Ini bahkan lebih baik, bagaimanapun, yang paling berharga adalah mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mengatasi kesengsaraan Surgawi. Luoping berkata pada Niue, Ku harap begitu. Namun, jika nenek dalam masalah, kamu harus turun tangan tepat waktu. Niue masih sedikit khawatir dan tidak lupa mengingatkan Luoping. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah Luoping selesai berbicara, dia melihat ke depan lagi. Segalanya memang mirip dengan dugaan Luoping. Namun, Raja Iblis Rubah Surgawi kemudian mengeluarkan banyak jimat wutu ungu dan mengubahnya menjadi lapisan batas pertahanan, yang bertindak sebagai penghalang pertama di atas tubuh besarnya. Demikian pula, Raja Iblis Rubah Surgawi juga menelan banyak ramuan untuk menggantikan hilangnya kekuatan. Ramuan ini juga merupakan ramuan kelas 9 yang dia kumpulkan dengan susah payah. Namun, agar berhasil melewati kesengsaraan Surgawi, dia tidak peduli. Dalam keadaan seperti itu, Raja Iblis Rubah Surgawi akhirnya sepenuhnya bertahan dari 54 guntur kesengsaraan Surgawi dengan kekuatannya sendiri. Sama seperti Luoping, Ni Yue, dan bahkan Raja Iblis Rubah Surgawi sendiri yang berpikir bahwa kesengsaraan Surgawi telah berakhir, awan kesengsaraan di langit masih gelap dan tidak berniat untuk menyebar. Saat ini, mereka bertiga akhirnya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Luoping dan Ni Yue masih bingung, tapi mata Raja Iblis Rubah Surgawi menunjukkan sedikit pemahaman. Apa yang sedang terjadi? Yue bertanya. Aku juga tidak yakin. Namun, melihat Senior Raja Iblis, sepertinya kamu sudah tahu apa yang sedang terjadi. Luoping menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat dia selesai berbicara, guntur kesengsaraan Surgawi lainnya jatuh dari awan kesengsaraan. Namun, kali ini, guntur kesengsaraan Surgawi tidak terlalu kuat. Meski juga penuh warna ungu, kekuatannya hanya 10% dari sebelumnya. Di bawah tatapan Luoping dan Ni Yue, guntur kesengsaraan Surgawi jatuh di atas Raja Iblis Rubah Surgawi. Itu mengabaikan semua jenis pertahanan dan langsung melilit Raja Iblis Rubah Surgawi. Aduh! Raja Iblis Rubah Surgawi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya yang besar bergetar di bawah petir ungu, seolah-olah dia sangat kesakitan. Kekuatan guntur kesengsaraan Surgawi ini sangat lemah. Itu tidak cukup untuk melukai Raja Iblis Senior. Tapi kenapa dia begitu kesakitan? Luoping berkata dengan sedikit cemberut. Suamiku, apakah nenek akan baik-baik saja? Cepat keluarkan tripot emas dan serap guntur ungu. Ayo cepat! Niue sudah sangat cemas. Bagaimanapun juga, orang yang sedang mengalami kesengsaraan Surgawi adalah nenek terdekatnya. Ini adalah kesengsaraan Iblis Batin. Jangan lakukan apapun. Pada saat ini, suara lemah Raja Iblis Rubah Surgawi terdengar, menghentikan Luoping melakukan apapun. Apa? Kesengsaraan Setan Batin? Luoping dan Niue sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Iblis Rubah Surgawi akan memicu kesengsaraan Iblis Batin. Bagaimana nenek bisa memicu kesengsaraan Iblis Batin? Dia selalu tidak memiliki keinginan kecuali untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa mengalami kesengsaraan Iblis Batin? Kata Yue bingung. Yue R, kamu salah. Kesengsaraan Iblis Batin belum tentu karena keinginan. Selain kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran, ada juga kata, cinta, yang bahkan lebih sulit untuk dilepaskan. Kesengsaraan Iblis Batin Raja Iblis Senior mungkin karena dia terganggu oleh cinta. Kita tidak bisa campur tangan. Kita hanya bisa membiarkan dia menyelesaikan kesengsaraan Iblis Batinnya. Luoping berkata pada Niyue, Cinta. Bagaimana nenek bisa merasa terganggu dengan kata, Cinta. Bukankah dia merasa nyaman denganku? Niyue menerima begitu saja bahwa Raja Iblis Rubah Surgawi masih mengkhawatirkannya. Mungkin itu bukan karena kamu. Jangan menebak-nebak. Meskipun orang luar tidak bisa mengganggu kesengsaraan Iblis Batin ini dan membantu menyelesaikannya, aku bisa menggunakan kekuatan kuali emas untuk membantu Raja Iblis Senior menstabilkan primordialnya. Roh 766 Luoping tidak berusaha menghalangi petir ungu di sekitar kepala Raja Iblis Rubah Surgawi. Dia baru saja menggunakan kekuatan misterius dari kuali kecil untuk memperkuat roh primordial Raja Iblis Rubah Surgawi. Bagaimanapun, kesengsaraan Iblis Batin harus diatasi sendiri. Hanya dengan cara inilah kesengsaraan Surgawi dapat diselesaikan sepenuhnya. Jika seseorang tidak bisa mengatasinya, mereka akan menjadi abadi keliling atau menjadi abu. Saat ini, Ni Yue hanya bisa melihat ke depan dengan cemas. Karena kekhawatiran yang berlebihan, dia menggenggam erat lengan Luoping dengan ekspresi serius. Luoping secara alami mengetahui kekhawatiran Ni Yue. Namun, dalam situasi ini, dia tidak bisa membantu banyak. Dia hanya bisa diam-diam menemani Ni Yue. Raja Iblis Rubah Surgawi masih sangat kesakitan di bawah petir ungu. Kepala dan sembilan ekornya terus berputar seolah ingin menyingkirkan petir ungu di sekitarnya. Namun, meski petir ungu itu tidak terlalu kuat, itu seperti plester kulit anjing. Tidak mungkin untuk menghilangkannya, itu terus mengelilingi tubuhnya. Tidak dapat menghilangkan petir ungu di sekelilingnya, sesosok tubuh terus muncul di benak Raja Iblis Rubah Surgawi. Dia tidak bisa menghilangkannya. Dalam benaknya, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Pemuda itu memiliki senyuman cerah di wajahnya, membuat orang merasa sangat hangat. Awalnya sosok pemuda itu buram. Saat sosoknya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, emosi Raja Iblis Rubah Surgawi mulai menjadi semakin bersemangat. Saudarai, Raja Iblis Rubah Surgawi mau tidak mau berkata. Saat suaranya terdengar, sosok pemuda itu menghilang dari pikirannya. Sebaliknya, digantikan oleh gambar padang rumput hijau. Di padang rumput, seekor rubah kecil sedang berlari dengan liar. Matanya dipenuhi teror dan ketakutan. Di belakangnya, lima atau enam kultifator mengejarnya. Pada akhirnya, semua senjata dari para pembudidaya diri itu mengenai rubah kecil. Rubah kecil itu jatuh ke tanah dengan luka serius. Dia berada di ambang dibunuh oleh para kultifator itu. Saat ini, seorang pemuda tiba-tiba turun dari langit. Dia menghancurkan para penggarap diri itu dengan kekuatan absolut. Setelah mengusir mereka, dia mengambil rubah kecil itu dan terbang. Pada titik ini, pemandangan tersebut menghilang lagi dan berganti menjadi pemandangan lain. Di pinggir tebing, seorang pemuda dan seorang wanita cantik sedang saling menatap mesra, enggan berpisah. Pada saat ini, banyak setan dan umat manusia berkumpul di kejauhan. Mereka jelas terbagi menjadi dua kubu, mengelilingi pemuda dan perempuan. Para pemimpin ras iblis dan ras manusia sangat marah. Kemudian, mereka memulai pertengkaran sengit dengan pemuda dan wanita tersebut. Pada akhirnya, mereka hampir bertengkar. Wanita itu dibawa pergi secara paksa oleh pemimpin ras iblis. Dia menangis sepenuh hati. Pemuda itu juga ditarik oleh para penggarap diri dari ras manusia. Namun, budidaya pemuda itu terlalu tinggi. Dia langsung mendorong kembali para kultifator di sekitarnya dan melompat ke bawah tebing. Lalu, pemandangannya berubah lagi. Kali ini, ketika wanita itu muncul lagi di tepi tebing, dia ditemani oleh seekor rubah betina muda. Pada adegan terakhir, wanita tersebut masih sampai di tepi tebing bersama seekor rubah betina muda. Namun, kali ini penampilan wanita itu jelas lebih dewasa, dan rubah kecil ini berbeda dari sebelumnya. Setelah adegan ini muncul satu per satu, mereka mulai berulang kali muncul di benak Raja Iblis Rubah Surgawi. Adegan berubah semakin cepat, dan menjadi semakin kacau. Pada akhirnya, adegan-adegan tersebut malah saling tumpang tindih, dan urutannya tidak bisa dibedakan. Ah, kepalaku mau meledak. Raja Iblis Rubah Surgawi meratap kesakitan. Jelas sekali, dia tidak sanggup menanggungnya. Setelah dia berteriak kesakitan, tubuh besarnya bergetar lebih hebat lagi. Sembilan ekornya terus menamparkan tanah di sekitarnya, membuat lubang besar di tanah. Nenek, nenek. Melihat ini, Ni Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di kejauhan. Suaranya dipenuhi kekhawatiran dan sakit hati yang tak ada habisnya. Yue, R, jangan ganggu Raja Iblis. Ini hanya akan menyeberburuk keadaan. Juga, tahukah kamu siapa Raja Iblis Senior yang disebut sebagai saudarai? Mungkin jika kita mengetahui situasi ini, kita bisa mencari cara untuk membantunya. Luoping menghentikan Ni Yue berteriak dan bertanya padanya. Mendengar perkataan Luoping, Ni Yue segera berhenti. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Jika aku tidak salah, kakak Yi yang disebutkan nenek seharusnya adalah kakekku. Nama kakekku adalah Du Yi. Bukan hanya dia dari ras manusia, tapi dia juga murid dari sekte konfusianisme abadi. Pada saat itu, karena hubungan antara ras manusia dan ras iblis semakin intensif, para tetua dari keduanya pihak-pihak menghalangi mereka untuk bersama. Akhirnya kakekku terpaksa lompat dari tebing dan mati. Semula nenekku juga ingin mati demi cinta, tapi saat itu dia sudah mengandung ibuku, jadi dia selamat. Aku mendengar hal ini dari dua Raja Iblis lainnya. Nenek tidak pernah memberitahuku. Ni Yue memberitahu Luoping apa yang dia ketahui. Ketika Luoping mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa kakek Ni Yue adalah dari ras manusia, dan dia juga seorang murid dari sekte konfusianisme abadi. Meskipun Luoping tidak memahami situasinya pada saat itu, setelah memahami situasi umum, dia mengerti mengapa Raja Iblis Rubah Surgawi memiliki iblis hati. Sepertinya Raja Iblis pasti tidak bisa melepaskan kakekmu. Itu sebabnya dia memicu kesengsaraan iblis hati ketika dia melampaui kesengsaraan Surgawi. Momo-Momong, tahukah kamu jika ada pertempuran antara sekte konfusianisme abadi dan ras iblis setelah kakekmu melompat dari tebing? Atau ada hal lain yang terjadi? Luoping bertanya lagi pada Ni Yue. Tidak ada pertempuran antara sekte konfusianisme abadi dan ras iblis. Namun, saya mendengar bahwa guru kakek saya, yang merupakan ahli tahap kenaikan besar dari sekte konfusianisme abadi, secara pribadi pergi ke dasar tebing untuk mencari, tetapi dia tidak dapat menemukan mayat kakekku. Ni Yue mengangkat kepalanya dan berkata, tidak dapat menemukan tubuhnya. Setelah mendengar ini, Luoping mulai bergumam. Raja Iblis Senior, sebenarnya, kakek Uer tidak mati. Dia dipenjara di suatu tempat oleh sekte konfusianisme abadi. Tuan Bintang Langit Luas Senior memberitahuku tentang masalah ini secara pribadi. Namun, pada saat itu, aku hanya tahu bahwa orang yang dipenjara bernama Duyi. Aku tidak tahu bahwa dia adalah kakek Uer. Setelah Uer mengingatkanku, aku tiba-tiba teringat. Raja Iblis Senior, jika kamu ingin bertemu kakek Uer lagi, kamu harus melakukan yang terbaik untuk melampaui kesengsaraan Iblis Hati. Luoping berkata dengan keras ke tempat Raja Iblis Rubah Surgawi melampaui kesengsaraan. Ketika Raja Iblis Rubah Surgawi mendengar ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Luoping, mengungkapkan rasa curiga dan pertanyaan yang kuat. Jika bukan karena rasa sakit luar biasa yang dia alami saat ini, hampir pingsan dan tidak dapat berbicara dengan normal, dia pasti akan menanyai Luoping. Luoping melihat tatapan Raja Iblis Rubah Surgawi dan tentu saja tahu apa maksudnya, jadi dia melanjutkan, Raja Iblis Senior seharusnya tahu kalau aku punya hubungan dekat dengan Raja Bintang Langit Luas Senior. Itu sebabnya Raja Bintang Langit Luas Senior memberitahuku hal seperti itu. Rahasia. Menurutku setelah kakek Uer melompat dari tebing, dia sebenarnya diselamatkan oleh tuannya. Untuk mencegah dia terus terlibat denganmu, Raja Iblis Senior, dia dipenjara. Kalau tidak, bahkan jika kakek Uer ingin mati dan tidak menggunakan keterampilan apapun untuk menahan gravitasi yang jatuh, setidaknya harus ada mayat. Bagaimana mungkin tidak ada mayat? Luoping menjelaskan dan menganalisis lebih lanjut, dan apa yang dia katakan cukup masuk akal. Kali ini, setelah mendengarkan kata-kata Luoping, tatapan Raja Iblis Rubah Surgawi menjadi dalam dan sepertinya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Saat suasana hati Raja Iblis Rubah Surgawi berubah, banyak petir ungu yang mengelilinginya terserap ke dalam tubuhnya. Saat petir ungu diserap ke dalam tubuhnya, rasa sakit Raja Iblis Rubah Surgawi juga melemah. Ditambah dengan keyakinannya yang kuat, area petir ungu yang awalnya luas dengan cepat menyusut dan terserap ke dalam tubuhnya. Ha, bagus sekali. Melihat kondisi nenek, seharusnya tidak ada masalah. Suamiku, terima kasih banyak. Niue melompat gembira saat ini, memeluk lengan Luoping dan mencium Luoping. Momo-ngomong, suamiku, kamu bilang kakekku dipenjara oleh sekte konfusianisme abadi. Di mana tepatnya dia dipenjara. Setelah ciuman itu, Niue bertanya dengan sangat bingung. Luoping mendengar ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengirimkan suaranya, sebenarnya, saya berbohong kepada Raja Iblis Senior. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Apa, kamu? Niue kaget dan hampir mengatakannya tanpa berpikir. Untungnya, dia mengendalikan dirinya tepat waktu dan mengirimkan suaranya, kamu berani berbohong kepada nenekku. Apakah kamu tidak takut nenekku akan marah setelah dia melewati masa kesengsaraan? Bahkan jika Raja Iblis Senior sangat marah, aku harus melakukan ini. Jika tidak, dia akan jatuh ke dalam kesengsaraan Iblis Batin. Setelah dia melewati masa kesengsaraan, meskipun dia marah, dia tidak akan bisa membunuhku. Jika dia benar-benar membunuhku, kamu akan menjadi janda. Aku yakin Raja Iblis Senior telah mengalami rasa sakit seperti itu dan tidak akan pernah membiarkanmu mengulangi kesalahannya. Selain itu, bisakah kamu melihatku diintimidasi oleh nenekmu? Luoping berkata tanpa khawatir. Mendengar kata-kata Luoping, Niue merasa lega dan segera mengungkapkan ekspresi bahagia. Selama nenek baik-baik saja, aku yakin dia tidak akan mempersulitmu. Lagipula, kamu masih memiliki aku. Niue berkata dengan percaya diri. Saat mereka sedang berbicara, petir umu di sekitar Raja Iblis Rubah Surgawi hampir terserap seluruhnya. Saat ini, awan kesusahan di langit perlahan menghilang. Kemudian, sejumlah besar gas kuning muda jatuh dari langit dan mendarat di sekitar Raja Iblis Rubah Surgawi. Raja Iblis Rubah Surgawi secara alami mengetahui apa itu dan dengan senang hati mulai menyerapnya. Segera, gas kuning muda diserap seluruhnya oleh Raja Iblis Rubah Surgawi. Hingga saat ini, ia akhirnya berhasil melewati masa kesengsaraan. Tubuh Raja Iblis Rubah Surgawi bersinar cemerlang dan berubah menjadi sosok manusia. Dia menghilang dan kemudian muncul di depan Luoping dan Niue. Apakah yang kamu katakan itu benar? Lalu tahukah anda di mana saudarai ditahan oleh sekte cendikiawan abadi? Raja Iblis Rubah Surgawi bertanya pada Luoping dengan penuh semangat. Ini, aku tidak tahu, tapi aku akan membantu Raja Iblis Senior mencari tahu. 767. Selama apa yang kamu katakan itu benar, tidak perlu melalui banyak masalah. Saya bisa pergi ke sekte konfusianisme abadi dan memintanya. Kata Raja Iblis Rubah Surgawi dengan dominan. Sekarang dia telah berhasil maju ke tahap kendaraan besar, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk pergi ke sekte konfusianisme abadi. Bagaimanapun, sekte konfusianisme abadi tidak memiliki fast sky star lord. Meskipun star lord Kong Run telah maju ke tahap kendaraan besar terlebih dahulu, Raja Iblis Rubah Surgawi tidak menganggapnya serius. Dia percaya bahwa dia bukan tandingannya. Raja Iblis Senior, jangan impulsif. Masalah ini sudah lama disembunyikan. Jika anda membuat keributan seperti ini, seluruh domain budidaya akan memperhatikannya lagi. Jika sekte lain menggunakan masalah ini untuk memulai perang antara ras manusia dan ras iblis lagi, itu akan berdampak buruk. Selain itu, jika kita memaksa sekte konfusianisme abadi terpojok, saya khawatir senior du akan terbunuh. Oleh karena itu, lebih baik Raja Iblis Senior tetap tenang. Bagaimanapun, saya memiliki hubungan dekat dengan sekte konfusianisme abadi. Yang terbaik bagi saya adalah menyelidiki masalah ini. Luoping merasakan sakit kepala. Jika dia tidak bisa berhenti berbohong, dia harus membuat lebih banyak kebohongan untuk menutupi dan menebusnya. Setelah mendengar kata-kata Luoping, Raja Iblis Rubah Surgawi menjadi sedikit tenang. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia menganggup dengan berat. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, jika kamu tidak dapat mengetahuinya, jangan salahkan aku karena pergi ke sekte konfusianisme abadi untuk meminta duduk. Nada suara Raja Iblis Rubah Surgawi tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian, Luoping dan dua lainnya terbang langsung kembali ke Pulau Nagasuci. Luoping tinggal di Pulau Nagasuci selama satu hari lagi sebelum dia berangkat ke Pulau Utusan Kembar. Tidak ada susunan teleportasi di Pulau Utusan Kembar. Sekalipun ada, tidak akan ada kekuatan yang terhubung dengannya. Oleh karena itu, Luoping hanya bisa terbang ke sana. Untungnya, Pulau Utusan Kembar tidak terlalu jauh dari Pulau Nagasuci. Menurut kecepatan terbang Luoping, dia membutuhkan waktu paling lama satu hari untuk mencapai pulau itu. Setelah mencapai tahap Dongsu, kecepatan terbang Luoping telah mencapai hampir 2 juta mil per jam. Dalam satu hari, dia bisa terbang sejauh 20 juta mil. Jarak antara Pulau Utusan Kembar dan Pulau Nagasuci hanya berjarak 20 juta mil. Bahkan jika Luoping tidak terbang dengan kecepatan tercepatnya, dia akan mampu mencapainya dalam sehari. Bagaimanapun, Luoping tidak terburu-buru. Oleh karena itu, ia terbang dengan kecepatan normalnya dan tiba kurang dari 500 km dari Pulau Utusan Kembar dalam waktu sekitar satu hari. Pulau Utusan Kembar yang muncul di garis pandang Luoping berbentuk seperti kata, gunung. Pulau di tengah jauh lebih tinggi daripada pulau di kedua sisinya. Ketinggian pulau di kedua sisinya hampir sama. Meski relatif rendah, di mata Luoping, itu sudah cukup dibandingkan dengan gerbang gunung sekte kelas 2. Jarak seribuli ditempuh dalam sekejap mata. Saat ini, dua sosok muncul di pulau itu, memandang Luoping dari jauh. Pemimpin sekte Luo, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak mengira kultifasimu akan mencapai tahap Dongsu awal. Sungguh sulit dipercaya. Di pulau itu, Bright Wisdom Star berkata dengan suara yang jelas. Benar, kecepatan kultifasi master sekte Luo tak tertandingi di alam kultifasi sejati. Dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan. Bintang kebijaksanaan cerah juga berkata, Senior, Anda menyanjung saya. Saya sangat tersanjung karena Anda menyambut saya secara pribadi. Luoping berkata dengan rendah hati. Pemimpin sekte Luo, kamu tidak perlu bersikap sopan. Silakan datang ke pulau itu. Bright Wisdom Star mengundangnya. Pada saat ini, Luoping terbang ke pulau dan berdiri di samping dua ahli Great Vehicle Stage. Karena pemimpin sekte Luo ada di sini, tidak perlu menunda lagi. Ayo pergi. Kata bintang kebijaksanaan cerah. Oke. Setelah Bright Wisdom Star menjawab, keduanya terbang keluar. Melihat ini, Luoping segera mengikutinya. Mereka bertiga tersenyum dan terbang langsung ke pulau tengah. Setelah tiba di pulau itu, Luoping melihat ada beberapa istana dan formasi transmisi besar di pulau itu. Formasi transmisi jarak jauh ini akan mengirimmu ke pulau Feder Immortal. Pemimpin sekte Luo, silakan ikuti kami. Setelah mengatakan itu, Raja Bintang Kebijaksanaan Cerah dan Raja Bintang Kebijaksanaan Cerah berjalan menuju susunan teleportasi. Luoping mengikuti dari belakang. Ketika mereka semua memasuki formasi transmisi, seluruh formasi transmisi berkedip dan ketiganya menghilang seketika. Seluruh pulau utusan kembar menjadi kosong. Di area yang tidak diketahui, terdapat formasi transmisi yang persis sama dengan yang ada di pulau utusan kembar. Pada saat ini, formasi transmisi muncul dan tiga sosok muncul. Mereka adalah Luoping, Raja Bintang Kebijaksanaan Cerah, dan Raja Bintang Kebijaksanaan Cerah. Mereka bertiga keluar dari susunan teleportasi. Dua pembangkit tenaga listrik grid ascension stage berjalan ke arah yang sudah dikenal sementara Luoping mengikuti mereka dari dekat. Sambil berjalan, Luoping mengamati sekelilingnya. Setelah mengamati beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ia melihat sekelilingnya terdapat air laut yang jernih. Warnanya biru dan putih. Ada banyak sekali ikan dan udang yang berenang di dalamnya dan sejumlah besar tanaman air bergoyang. Formasi transmisi didirikan di air laut. Namun, ketika air laut mendekati formasi transmisi, air itu terhalang beberapa meter jauhnya. Ia tidak dapat menyentuh formasi transmisi sama sekali. Di depan formasi transmisi, terdapat lorong lebar yang mengisolasi seluruh air laut. Saat ini, Luoping dan kedua utusan itu sedang berjalan di lorong ini. Tampaknya ada penghalang tak terlihat yang sepenuhnya menghalangi air laut di sekitarnya. Luoping dan kedua utusan itu berjalan di lorong itu dan tidak bisa merasakan tekanan atau aura apapun dari air laut. Mereka hanya bisa melihat air laut bergerak perlahan. Ini seharusnya menjadi dasar laut. Mungkinkah pulau abadi formasi bulu bukanlah sebuah pulau sama sekali, melainkan sebuah istana yang dibangun di dunia bawah laut? Luoping segera memikirkan kunci di dalam hatinya dan terkejut. Untuk waktu yang lama, berbagai kekuatan para pembudidaya sangat ingin tahu tentang pulau abadi formasi bulu, tetapi tidak ada yang tahu lokasi spesifik dari pulau abadi formasi bulu. Banyak orang mencari pulau abadi formasi bulu di atas laut, namun tidak ada yang menyadari bahwa pulau abadi formasi bulu dibangun di dunia bawah laut. Kalaupun ada yang menyadarinya, mereka tidak akan berani masuk jauh ke laut untuk mencarinya. Lagi pula, di laut, ada banyak sekali binatang laut dengan kekuatan yang menakutkan. Beberapa hewan laut sudah cukup untuk mengancam keselamatan para ahli Great Vehicle Stage. Wajah Luoping dipenuhi keraguan dan keterkejutan yang mendalam. Setelah berjalan setengah jam dengan kedua utusan itu, pemandangan di depan mereka akhirnya berubah. Di laut di depan mereka, samar-samar mereka bisa melihat istana yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya kemasan. Luas istana-istana ini sulit diperkirakan. Bagaimanapun, kedua sisinya terbentang ke laut, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Istana-istana yang muncul di hadapan Luoping saja sudah cukup untuk mengejutkannya karena ukuran istana-istana ini tidak lebih kecil dari istana-istana yang pernah dilihatnya di reruntuhan Sekte Abadi Bintang Bulan. Terutama istana utama di tengah. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan memiliki aura yang mengancam. Berbeda dengan air laut di sekitarnya, tempat itu tampak seperti Istana Abadi. Master Sekte Luo, apakah Anda sangat terkejut? Anda tidak pernah menyangka bahwa Pulau Abadi Formasi Bulu yang selama ini Anda anggap berada di atas laut sebenarnya berada di bawah laut. Pada saat ini, Bright Star Lord akhirnya membuka mulutnya dan bertanya pada Luo Ping. Ya, bukan hanya saya tidak memikirkannya, tetapi sangat sedikit orang di domain budidaya sejati yang dapat memikirkan hal ini. Lagi pula, orang selalu berpikir bahwa Pulau Abadi Formasi Bulu adalah pulau yang sangat besar. Senior, bolehkah saya bertanya di mana dunia bawah laut kita berada saat ini? Apakah di bawah Pulau Utusan Kembar? Luo Ping tersenyum tak berdaya. Dia sangat emosional tentang lokasi Pulau Abadi Formasi Bulu. Kemudian dia bertanya kepada kedua utusan tersebut tentang lokasi spesifik dunia bawah laut tempat mereka berada. Masalah ini akan dirahasiakan untuk saat ini. Jika sudah waktunya Master Sekte Luo mengetahuinya, Anda tentu akan mengetahuinya. Bright Star Lord tidak langsung menjawab Luo Ping, tapi dia tidak mengecewakan Luo Ping sepenuhnya. Kapan saatnya aku mengetahuinya? Luo Ping sedikit terdiam. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saat mereka bertiga mendekat secara bertahap, istana di depan mereka menjadi lebih besar dan jelas. Luo Ping menemukan sekali lagi bahwa penampakan istana utama sebenarnya adalah kepala naga. Istana lainnya seperti tubuh naga yang panjang. Mereka memutar dan berbalik, mendominasi dan perkasa. Secara keseluruhan, mereka tampak seperti naga dewa besar yang tersebar di dunia bawah laut. Senior, mengapa istana Pulau Abadi Formasi Bulu terlihat seperti naga dewa? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan naga suci binatang suci? Luo Ping mau tidak mau bertanya. He he, sebaiknya kamu bertanya langsung kepada Tuan Pulau kami saat kamu melihatnya. Bright Star Lord tidak menjawab lagi. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa terus mengikuti mereka ke istana utama. Di kedua sisi pintu utama istana, ada tim yang ditempatkan. Semua tim ini adalah spesies laut di laut. Kedua tim dipimpin oleh Hiu Kepala Harimau, yang terkenal di laut. Meskipun kedua Hiu Kepala Harimau telah menyusut menjadi hanya berukuran 300 kaki, aura haus darah dan kejam mereka tidak berkurang sedikitpun. Di belakang kedua Hiu Kepala Harimau itu ada enam buaya lapis baja putih. Mereka juga telah mengecilkan tubuh mereka dan berbaring dengan anggun. Ketika kedua tim hewan laut melihat Luo Ping dan dua lainnya mendekat, mereka segera menyesuaikan tim mereka dan berbaris dengan rapi. Mereka semua memandang Bright Star Lord dan Bright Star Lord dengan kagum. Salam, Tuan Utusan Kembar. Kedua Hiu Kepala Harimau dan dua belas buaya lapis baja putih berkata serempak. Teruslah berjaga. Kami akan memberikan penghormatan kepada Tuan Pulau. Bright Star Lord tidak menunggu jawaban dari binatang laut sebelum dia masuk bersama Bright Star Lord. Melihat ini, Luo Ping secara alami mengikuti dengan cermat. Ketika Luo Ping melewati dua tim hewan laut tersebut, dia dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh dan haus darah di mata hewan laut tersebut. Meskipun dia tahu binatang laut ini tidak akan menyerang, Luo Ping masih merasa sedikit tidak nyaman. Ia semakin terkejut dengan budidaya hewan laut tersebut. Mereka semua adalah binatang laut dari alam Dongsu. Dengan budidaya seperti itu, mereka hanya bisa menjaga pintu istana. Tampaknya Pulau Abadi Formasi Bulu memang sangat kuat. Setelah menghela nafas dengan emosi, Luo Ping dengan cepat mengikuti kedua utusan itu ke dalam istana. Sama seperti bagian luarnya, bagian dalam istana masih tetap mempesona seperti sebelumnya. Ini sungguh mengesankan. Luo Ping tersenyum tipis. 768 Pria parubaya itu memiliki wajah persegi, telinga lebar, alis seperti pedang, dan mata berbintang. Rambut panjangnya digulung di atas kepalanya dengan jepit rambut giyok. Dia terlihat sangat rapi dan rapi. Dia mengenakan jubah hijau panjang tanpa pola atau dekorasi apapun. Hal ini menunjukkan bahwa pria tersebut adalah orang yang sederhana dan tidak ribet. Meski begitu, Luo Ping masih merasakan tekanan dan keterkejutan yang tak bisa dijelaskan saat menatap mata pria parubaya itu. Seolah-olah mata pria itu berisi dunia yang utuh, tak terbatas dan luas. Ketika dia melihat sosok Luo Ping muncul di aula, pria parubaya, yang semula duduk di kursi, tiba-tiba berdiri dan dengan cepat berjalan menuju ketiganya. Salam, Tuan Pulau. Ini adalah. Meski Bright Wisdom dan Bright Fortune dikejutkan dengan tindakan pria parubaya itu, Bright Wisdom tetap menyambutnya dengan hormat. Namun, sebelum Bright Wisdom menyelesaikan kalimatnya, dia tertegun. Ini karena pria parubaya itu tidak mendengarkannya sama sekali. Dia melewati mereka berdua dan berjalan langsung ke Luo Ping. Kakak Tan, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Haha, 10 juta tahun. Saya telah menunggu 10 juta tahun. Saya sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan saudara Tan lagi. Pria parubaya itu meraih lengan Luo Ping dan berkata dengan gembira. Kesunyian. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Kebijaksanaan cerah dan keberuntungan cerah, serta Luo Ping, semuanya memandang pria parubaya itu dengan kaget, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mungkinkah penguasa pulau gagal menerobos ke alam baru dan menjadi gila? Penguasa pulau sedang tidak waras hari ini. Sesuatu pasti telah terjadi. Namun dengan pengolahan dan kekuatan penguasa pulau, bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Kedua utusan itu penuh keraguan. Mereka tidak dapat memahami situasi pria parubaya itu. Orang di depanku terlihat cukup anggun, mendominasi, dan bermartabat. Kenapa dia berbicara seperti orang bodoh? Apalagi saat dia tersenyum, dia terdengar seperti wanita. Orang seperti itu adalah pulau penguasa pulau abadi bulu yang misterius. Ini pasti candaan. Kalau tidak, kenapa dia memanggilku kakatan? Luoping menatap wajah pria parubaya itu dengan cermat dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutup dalam hatinya. Saat ini, pria parubaya itu masih memegangi lengan Luoping. Senyuman di wajahnya tidak berubah sama sekali. Itu terlihat berlebihan. Itu, Tuan Pulau Senior, harap tenang. Luoping hanya bisa berkata tanpa daya. Tuan Pulau, ini adalah ketua sekte dari Sekte Dewa Seratus Sungai, Raja Sejati Luoping. Di sampingnya, Bright Wisdom Starlord juga berbicara. Pemimpin Sekte Luo, ya, itu pemimpin Sekte Luo. Haha, saya terlalu bersemangat, maaf. Pria parubaya itu melonggarkan cengkramannya di lengan Luoping dan berkata sambil tersenyum. Minghui, Mingji, kalian berdua boleh pergi dulu. Aku ingin berbicara dengan pemimpin Sekte Luo sendirian. Pria parubaya itu langsung berkata. Ya, Tuan Pulau. Meskipun mereka berdua memiliki keraguan, mereka tetap patuh dan meninggalkan aula. Di seluruh aula, hanya Luoping dan pria parubaya yang tersisa. Tuan Tan. Tidak, pemimpin Sekte Luo, silakan duduk. Pria parubaya itu menunjuk ke tempat duduk di sebelahnya dan berkata. Terima kasih, Tuan Pulau. Luoping berjalan mendekat dan duduk tanpa ragu-ragu. Kemudian, pria parubaya itu duduk di hadapan Luoping. Haha, bagaimana, pemimpin Sekte Luo? Apa pendapatmu tentang Istana Bawah Tanahku? Bukankah itu sangat mendominasi? Pria parubaya itu bertanya begitu dia duduk. Istana Bawah Tanah ini memang sangat mengesankan. Saya memperkirakan ukuran keseluruhannya jauh lebih besar dibandingkan dengan Sekte Kelas 1 di Domain Budidaya. Pendiri Pulau Feder Immortal memang cerdik. Dia sebenarnya memilih untuk membangun Sekte di dasar laut. Kurasa bahkan ahli grid Fahiclestej pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tampaknya rumor di Domain Budidaya benar. Pulau Abadibulu pasti merupakan Sekte Kuat yang telah diwariskan dari zaman kuno. Kekuatannya tidak sebanding dengan Sekte Kelas 1 saat ini. Luoping menganggup dan menyetujui kata-kata pria parubaya itu. Di saat yang sama, dia juga mengungkapkan analisisnya tentang kekuatan Pulau Abadibulu. Haha, tampaknya orang-orang di Domain Budidaya ini memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang Sekte kita. Tidak heran, Sekte kita selalu tersembunyi dari dunia. Wajar jika kekuatan itu tidak mengetahui tentang Sekte kita. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan di Domain Budidaya ini muncul relatif terlambat. Sekte kita sudah berdiri sejak lama, jadi wajar jika kita menjadi kuat. Pria parubaya itu berkata dengan lugas. Momomomong, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku, Longni. Aku adalah penguasa pulau dari Pulau Abadibulu. Pada saat yang sama, aku juga pendiri Pulau Abadibulu. Pria parubaya itu segera memperkenalkan dirinya dan menekankan paruh terakhir kalimatnya. Jadi itu Island Master Longni. Junior benar-benar, apa, senior? Maksudmu kamu adalah pendiri Pulau Feder Immortal? Luoping tiba-tiba menyadari poin kunci dari kata-kata pria parubaya itu dan bertanya dengan tidak percaya. Mendengar ini, Tuan Pulau tertawa dan mengangguk. Itu adalah jawaban yang jelas untuk Luoping. Jadi Pulau Abadibulu tidak pernah berganti Tuan Pulau. Pulau itu selalu berada di bawah kendali senior Longni. Junior sangat penasaran. Sudah berapa lama Pulau Abadibulu didirikan? Luoping segera mengerti, tapi dia masih sangat tertarik dengan kapan Pulau Abadibulu didirikan. Berapa lama? Tuan Pulau bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, dia kembali normal. Sekitar 10 juta tahun. Suara Tuan Pulau terdengar samar, penuh emosi. Apa? 10 juta tahun? Bukankah itu akhir dari saman kuno? Luoping terkejut lagi. Dia semakin bingung tentang situasi Pulau Abadibulu. Tampaknya Pulau Feder Imortal dipenuhi dengan misteri yang tak ada habisnya. Jika Pulau Abadibulu benar-benar didirikan pada akhir saman kuno, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi sekte tertua di seluruh domain budidaya. Menurut master sekte dari Sekte Abadibulan Bintang, Luo Sao Huang, hukuman ilahi hanya ditujukan pada Sekte Super. Oleh karena itu, Pulau Feder Imortal yang baru didirikan secara alami terhindar dari bencana tersebut. Terlebih lagi, Pulau Bulu Abadi dibangun di bawah laut. Setelah pembangunan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kota ini seharusnya terhindar dari bencana di saman kuno. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Pulau Abadibulu telah diwariskan sejak saman kuno. Ini adalah tebakan dan kesimpulan Luoping. Ya, ini adalah akhir dari saman kuno. Tampaknya master sekte Luo tahu banyak tentang situasinya. Saya yakin master sekte Luo pasti memiliki banyak pertanyaan sekarang. Namun, dengarkan saya dulu. Mungkin setelah mendengarkan situasi pendirian sekte tersebut, Anda akan lebih tercerahkan. Jika Anda memiliki pertanyaan lain setelah mendengarkan ini, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memberi tahu Anda apa yang saya ketahui. Kata Tuan Pulau. Mengapa pembangkit tenaga listrik kuno ini suka membiarkan orang mendengarkan cerita mereka? Apakah ini juga sebuah kebiasaan? Luoping bergumam dalam hatinya. Lagi pula, di reruntuhan sekte Abadi Bintang Bulan, kata-kata Luo Sauhuang mirip dengan kata-kata Longni. Junior pasti akan mendengarkan kata-kata senior Long dengan serius. Luoping berkata dengan ekspresi tenang. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dari saat aku bertemu kakatan. Saat itu, saya baru berada di tahap-akhir tahap kehidupan surgawi. Di zaman kuno, jenis budidaya ini hanyalah sebuah benih kecil. Ditambah dengan identitas khusus saya, secara alami menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Saya dikejar oleh banyak orang. Pada saat itulah kakatan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan saya. Sejak itu, saya mengikuti kakatan dan memulai misi untuk menyelamatkan alam budidaya. Sayangnya, meskipun kekuatan kakatan tidak terduga, dia masih tidak bisa menyelamatkan semua sekte. Dia hanya bisa menyaksikan sekte super yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Oleh murka surga. Setelah murka surga, kakatan mencari sebentar dan memutuskan untuk membantuku mendirikan sekte di bawah laut. Semua istana yang dilihat master sekte Luo sekarang dibangun oleh kakatan. Meskipun saya baru berada di tahap Dongsu pada saat itu, karena murka surga, semua pembangkit tenaga listrik di atas tahap kenaikan besar di alam budidaya terbunuh. Kekuatan saya sudah berada di puncak pada saat itu. Ditambah dengan fakta bahwa pulau abadi bulu terletak di dasar laut, sangat sedikit sekte yang dapat menemukannya. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada satupun atau kekuatan yang tidak menguntungkan sekte kami. Dalam keadaan seperti itu, sekte kami berkembang dengan mantap dan pesat. Meski semakin kuat, kami tidak pernah melupakan tugas penting kakatan untuk melindungi alam budidaya. Ini telah berlanjut selama ribuan tahun. Penguasa pulau berhenti di sini dan memandang Luo Ping. Setiap kali dia menyebutkan, Big Brother Tan, nada suara master pulau terbalik naga dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak ada habisnya. Tampaknya kakatan menduduki posisi yang sangat penting di hati tuan pulau. Sulit bagi siapapun untuk menggoyahkan posisinya. Jadi beginilah pulau abadi bulu didirikan. Kakatan yang disebutkan oleh naga senior memang orang yang saleh. Dia menyelamatkan begitu banyak sekte di alam budidaya sendirian. Jadi murka surga benar-benar ditujukan pada semua sekte. Hanya karena kakatan sekte kecil itu terselamatkan. Sungguh luar biasa. Benar, naga senior, siapakah kakatan ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Juga, mengapa senior dragon salah mengira aku sebagai kakatan? Luo Ping mengetahui tentang pendirian pulau abadi bulu dari kata-kata penguasa pulau. Dia semakin mengagumi kakatan yang misterius. Menurut Luo Sau Huang, pada saat-saat terakhir, dia menemukan bahwa murka surga tidak mempengaruhi sekte-sekte kecil. Dia mengira murka surga ditujukan pada sekte super. Sekarang, setelah mendengar kata-kata penguasa pulau, Luo Ping mengerti bahwa alasan sekte-sekte kecil itu tidak diserang oleh murka surga adalah karena kakatan yang misterius. 769 Aku akan memberitahumu identitas saudaratan ketika kamu meninggalkan pulau Feder Immortal. Kamu bisa menanyakan pertanyaan lain dulu. Aku tahu kamu punya banyak keraguan. Penguasa pulau tidak memberitahu Luo Ping identitas saudaratan. Sebaliknya, dia membuat Luo Ping merasa tegang. Luo Ping sedikit kecewa. Namun, karena penguasa pulau mengatakan dia akan memberitahunya pada akhirnya, dia tidak akan berbohong mengingat budidayanya. Oleh karena itu, Luo Ping tidak bertanya lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan kemurkaan surgawi di saman kuno? Mengapa ia menghancurkan semua sekte? Apakah ia ingin mengubah wilayah budidaya menjadi ruang yang sunyi? Luo Ping sangat penasaran dengan kemurkaan surgawi, jadi dia bertanya terlebih dahulu. Kemurkaan surgawi melibatkan misteri surga. Aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak tentang hal itu. Kalau tidak, aku juga akan dihukum. Saya hanya bisa memberitahu Anda secara kasar bahwa kemarahan surgawi dikendalikan oleh seseorang. Adapun tujuannya, seperti yang Anda katakan, adalah untuk menghancurkan domain budidaya. Kamu akan mengetahui detailnya ketika kamu sampai di provinsi atas. Mengetahui terlalu banyak sekarang tidak akan ada gunanya bagimu. Meskipun penguasa pulau tidak menjelaskannya secara detail, Luo Ping masih memahami poin kuncinya. Kemurkaan surgawi dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada ahli di alam abadi yang ingin menghancurkan domain budidaya? Siapa ini? Luo Ping menebak dalam hatinya. Naga senior, apa budidayamu sekarang? Apakah Anda seorang suan abadi? Luo Ping bertanya, kali ini, dia prihatin dengan budidaya tuan pulau. Bagaimanapun juga, penguasa pulau telah mencapai tahap dongsu di zaman kuno. Setelah jutaan tahun, dia mungkin telah mencapai alam abadi suan. Faktanya, alam kultivasi tertinggi yang diketahui Luo Ping adalah alam abadi suan dari alam jiwa suan. Jika dia tahu lebih banyak, dia pasti akan mengatakan lebih banyak. Hahaha, sepertinya kamu tidak hanya mendapatkan banyak harta karun tetapi juga banyak informasi di peninggalan sekte abadi bintang bulan. Kamu bahkan mengetahui tingkat kultivasi dari alam abadi suan. Kamu tidak sederhana. Benar, kultivasiku berada di alam abadi suan. Penguasa pulau pemberontak naga tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Luo Ping tentang basis budidayanya tanpa ragu-ragu. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia tidak terlalu terkejut dengan kultivasi pihak lain, karena ini sesuai ekspektasinya. Yang mengejutkannya adalah pihak lain sebenarnya tahu tentang dia memasuki reruntuhan sekte abadi bintang bulan. Setelah pulih dari keterkejutannya, Luo Ping langsung mengetahui alasan dibalik ini dan ekspresinya kembali normal. Karena master pulau terbalik naga juga seorang kultivator dari zaman kuno, dia secara alami mengetahui sekte abadi bulan bintang dengan sangat baik. Dia juga tahu bahwa pedang tristar bulan miring adalah senjata master sekte abadi bulan bintang. Justru karena Helian Huozi memperoleh pedang tristar bulan miring maka dia diburu oleh raja bintang Jian Chen dari lembah pedang suci. Kemudian, ketika mereka berada di kota Bango Guntur, Helian Huozi mempublikasikan situasi reruntuhan kuno tersebut. Meskipun yang lain tidak mengetahui situasi spesifik dari reruntuhan kuno pada awalnya, penguasa pulau pembangkit naga pasti bisa menyimpulkannya. Setelah mengetahui hal ini, Luo Ping tidak lagi terkejut. Sebaliknya, dia bersiap untuk menanyakan pertanyaan berikutnya. Ketika master pulau Dragon Deviance melihat perubahan ekspresi Luo Ping, dia mengungkapkan ekspresi yang menggugah pikiran. Naga senior, karena basis budidayamu telah mencapai alam jiwa misterius, mengapa kamu belum naik ke wilayah abadi? Mungkinkah Anda memiliki semacam teknik rahasia? Ini juga merupakan pertanyaan yang membuat Luo Ping bingung. Lagi pula, ketika dia berada di jurang hitam tanpa batas, basis budidaya iblis brambel dan leluhur laut darah jauh melampaui tahap kenaikan. Namun, mereka tidak naik ke wilayah atas. Sebaliknya, mereka tetap tinggal di Boundless Black Abyss. Saat itu, Luo Ping merasa sangat aneh. Sekarang, master pulau Dragon Deviance juga tinggal di wilayah abadi dengan basis budidaya dewa misterius. Bagaimana mungkin Luo Ping tidak menanyakan alasannya? Yah, memang ada alasannya. Namun, ini bukanlah semacam teknik rahasia. Itu karena ada batas khusus di luar istana pulau abadi yang dapat menghalangi deteksi wilayah atas. Selama wilayah atas tidak dapat mendeteksi basis kultivasi saya, mereka tidak dapat secara paksa memanggil saya ke wilayah atas. Momomomong, batas pertahanan khusus ini juga dibuat oleh kakak Tan. Master pulau Dragon Deviance menjawab dengan jujur. Bisakah batas khusus menghalangi deteksi wilayah atas? Keahlian kakak Tan dalam formasi begitu kuat. Luo Ping berkata dengan heran. Tentu saja, kakak Tan punya banyak trik. Semuanya berada di luar jangkauan orang biasa. Dialah orang yang paling aku hormati dan kagumi. Kata master pulau Dragon Deviance dengan nada berat. Naga senior, kamu baru saja mengatakan bahwa tanggung jawab pulau abadi adalah untuk melindungi keselamatan alam abadi. Ini adalah tugas besar yang dipercayakan oleh kakak Tan. Mungkinkah pulau abadi telah bersembunyi dari dunia selama ribuan tahun. Bertahun-tahun untuk melindungi alam abadi secara rahasia. Ini seperti bagaimana pulau abadi mengirimkan utusan untuk membantu para ahli alam abadi menangkis serangan ketiga leluhur iblis setiap kali ketiga klan bertempur. Luo Ping bertanya lagi. Ya, inilah alasan utama mengapa sekte kita bersembunyi dari dunia. Ketika kakak Tan pergi, dia mempercayakan tugas penting melindungi alam abadi kepadaku. Oleh karena itu, aku harus melaksanakannya sampai akhir. Selain itu, itu karena kami tidak ingin menarik perhatian alam abadi dan wilayah atas. Dengan cara ini, identitas saya dapat disembunyikan lebih lama dan saya dapat memiliki lebih banyak waktu untuk melindungi alam abadi. Master Pulau Dragon Deviance menjelaskan. Saya sangat mengagumi kebenaran naga senior dan tan senior, terutama naga senior. Anda diam-diam telah melindungi alam abadi selama ribuan tahun. Kedigihan dan tanggung jawab Anda adalah teladan yang dapat saya pelajari. Luo Ping berkata dengan nada tulus. Huh, Master Sekte Luo telah melakukannya dengan baik. Sebelum perang antara tiga klan, Master Sekte Luo sendirian memfasilitasi aliansi antara ras manusia dan ras iblis. Itu sebabnya kami bisa melawan Sekte Iblis untuk waktu yang lama. Kebenaran Master Sekte Luo patut dipuji dan dikagumi. Kemudian, Master Sekte Luo menyempurnakan cermin cahaya yang ditinggalkan oleh penguasa manusia, menyegel ketiga leluhur iblis, dan menyelamatkan seluruh alam abadi. Tanpa Master Sekte Luo, aku khawatir dunia abadi akan menderita lebih banyak kerugian. Master Pulau Dragon Defiance juga memuji Luo Ping. Naga Senior, kamu menyanjungku. Inilah yang harus aku lakukan. Lagi pula, sebagai anggota alam abadi, bagaimana aku bisa menyaksikan alam abadi dihancurkan? Momo ngomong, Naga Senior, aku melihat Istana Pulau Abadi dalam bentuk Naga Ilahi. Mungkinkah Naga Senior atau Pulau Abadi ada hubungannya dengan Naga Ilahi Binatang Suci Kuno? Luo Ping bertanya sambil mengingat istana yang dilihatnya di Pulau Feather Immortal. Haha, baiklah, Master Sekte Luo, kamu bisa melihatnya sendiri. Setelah Dragon Rivers Island Lord selesai berbicara, bayangan hitam muncul di belakangnya. Bayangan hitam perlahan-lahan muncul di atas kepala penguasa pulau terbalik naga. Luo Ping menoleh. Ketika dia melihat bayangan hitam itu dengan jelas, dia sangat terkejut. Ini, delapan cakar. Ras penguasa iblis dari ras iblis adalah naga emas bercakar lima dengan lima cakar. Naga di depan kita ini memiliki delapan cakar. Mungkinkah? Luo Ping memikirkan sebuah kemungkinan. Dia mengalihkan pandangannya ke Master Pulau Dragon Deviance dan menemukan bahwa dia tersenyum dan sedikit mengangguk. Naga Senior, aku tidak menyangka kamu adalah Naga Ilahi Binatang Suci Kuno. Ini terlalu mengejutkan dan luar biasa. Nada suara Luo Ping penuh dengan keterkejutan yang mendalam karena Master Pulau Pembangkangan Naga di depannya sebenarnya adalah Naga Ilahi Binatang Suci Kuno. Berdasarkan jumlah cakarnya, tingkat garis keturunan dan ruang pertumbuhan ras naga berbeda. Level terendah adalah Naga Cakar 3, diikuti oleh Naga Cakar 4. Naga emas bercakar lima seperti Raja Iblis Yingxi sudah menjadi eksistensi tingkat tinggi dalam ras naga. Naga emas lima cakar adalah binatang iblis tingkat sembilan. Namun, bayangan Naga Ilahi yang dilihat Luo Ping memiliki delapan cakar. Hanya ada satu penjelasan, naga ini pastilah Naga Ilahi Binatang Suci Kuno. Saya harap Master Sekte Luo dapat merahasiakan ini. Lagi pula, saya tidak ingin menimbulkan keributan di seluruh domen budidaya karena identitas saya. Kata Master Pulau Dragon Deviants kepada Luo Ping setelah menarik kembali bayangannya. Yakinlah, Naga Senior, Junior ini akan tutup mulut. Aku tidak akan membocorkannya. Luo Ping berjanji. Sekte Master Luo, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Tanya Master Pulau Dragon Deviants. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Seberapa banyak yang diketahui Naga Senior tentang identitas Huang San, Sang Abadi Agung? Bisakah Anda memberitahu saya? Luo Ping sangat penasaran dengan identitas Huang San sebelumnya. Sekarang dia mengetahui kekuatan Pulau Abadi Bulu dan identitas Master Pulau Pembangkit Naga, dia menjadi semakin curiga. Lagi pula, bahkan Raja Bintang Bijaksana dan Raja Bintang Bijaksana sangat menghormati Huang San dan memujanya seperti dewa. Ini cukup membuktikan bahwa identitas Huang San bukanlah orang biasa. Meskipun mereka berdua sangat menghormati Master Pulau Dragon Deviants, mereka tidak memujanya seperti yang mereka lakukan pada Huang San. Huang Abadi Yang Hebat Gumam Master Pulau Dragon Deviants Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius dan gugup, seolah dia memikirkan sesuatu yang buruk. Identitas Senior Huang adalah rahasia surga. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Jika tidak, kita semua akan menderita murka surga. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa identitas Senior Huang bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Tidak berlebihan jika menanyakan seberapa besar hati Anda dan seberapa banyak Anda dapat berpikir. Master Pulau Dragon Deviants tidak menyebutkan identitas Huang San karena itu juga merupakan rahasia surga. Namun, dia memberi Luo Ping ruang untuk menebak. Apa yang tidak terlalu banyak ditanyakan. Apakah ini sebanding dengan lima guru surgawi di awal alam semesta? Namun, karena Naga Senior memanggil Huang Tua sebagai Senior, cukup untuk mengatakan bahwa identitas Huang Tua tidak biasa. Luo Ping berpikir. Sejauh yang dia tahu, eksistensi paling kuat di seluruh alam semesta mungkin adalah lima yang mulia surgawi yang muncul di awal alam semesta. Tidak peduli betapa misterius atau luar biasa identitas Huang San, itu tidak dapat dibandingkan dengan lima guru surgawi. Oleh karena itu, Luo Ping tidak terlalu terkejut. Karena ini adalah rahasia surga, tentu saja aku tidak bisa mempersulit Naga Senior. Tampaknya identitas Huang Tua tidaklah sederhana. Kata Luo Ping. Huang Tua, hahaha, sepertinya hubungan antara Master Sekte Luo dan Senior Huang tidak biasa. Dengan kepribadian Senior Huang yang serius, saya khawatir tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu. Master Pulau Dragon Defiance tiba-tiba tersenyum. Kepribadian yang serius, mengapa saya merasa Huang Tua adalah seorang pelawak? 770. Mungkin aku lebih cocok dengan temperamen Huang Tua. Ngomong-ngomong, Naga Senior, kenapa kamu memintaku datang ke sini? Luo Ping akhirnya mengetahui alasan mengapa dia diundang ke sini. Awalnya, tidak ada sesuatu yang penting. Saya hanya ingin bertemu Anda untuk memastikan tebakan saya. Namun, belum lama ini, saya tiba-tiba merasakan sesuatu yang mungkin mengancam keselamatan alam budidaya lagi. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan pemimpin Sekte Luo untuk bersiap sepenuhnya. Jawab penguasa Pulau Pembangkangan Naga. Mendengar ini, wajah Luo Ping berubah muram. Mungkinkah Senior Long sedang membicarakan bencana itu? Apa sebenarnya bencana ini? Luo Ping bertanya dengan bingung. Hukuman ilahi. Penguasa Pulau Pembangkitan Naga melontarkan dua kata. Meski hanya dua kata, itu cukup mengejutkan Luo Ping hingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hukuman ilahi. Mengapa ini hukuman ilahi lagi? Baru lebih dari satu juta tahun berlalu sejak zaman kuno. Mengapa ada hukuman Tuhan yang lain? Mungkinkah hukuman ilahi tidak akan berhenti sampai benar-benar mengubah alam budidaya menjadi gurun? Siapa yang mengendalikan mereka? Mengapa mereka melakukan ini? Nada suara Luo Ping penuh amarah dan kebingungan. Hukuman ilahi ini baru terjadi sekitar satu juta tahun yang lalu. Luo Ping tidak dapat memahami mengapa para ahli dari provinsi atas melakukan ini. Sayangnya, aku tidak tahu alasan spesifiknya. Lagipula, kakak Tan tidak ingin aku tahu terlalu banyak, jadi dia tidak memberitahuku. Namun, terakhir kali kemarahan surgawi muncul, banyak sekte kuat di alam budidaya tidak luput. Meskipun sekte kami melakukan yang terbaik untuk mengirimkan kekuatan untuk membantu sekte ini melawan, pada akhirnya tidak ada gunanya. Karena semakin kuat suatu sekte atau seorang penggarap, semakin besar kemungkinan mereka diselidiki oleh provinsi atas. Hukuman ilahi akan menjaga mereka. Di sisi lain, sekte-sekte kecil menderita hukuman ilahi yang lebih sedikit dan lebih rentan terhadap hukuman ilahi. Relatif lebih mudah untuk ditolak. Oleh karena itu, saudara Tan dan saya mampu melindungi sekte kecil di zaman kuno dan zaman kuno, tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa terhadap sekte besar. Penguasa pulau terbalik naga menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Jadi begitu. Dengan kata lain, sekte ilahi seratus sungai milikku pasti akan mendapat perhatian khusus dari murka surgawi kali ini. Sepertinya itu akan merepotkan. Siapa yang mengira bahwa alam budidaya akan menghadapi murka langit yang menghancurkan segera setelah perang antara tiga klan? Apakah alam budidaya benar-benar akan dihancurkan? Luo Ping berkata tanpa daya. Sekarang, sekte seratus sungai miliknya telah berkembang ke tahap yang melampaui sekte kelas satu. Begitu murka surgawi datang, mereka pasti akan menanggung beban terberatnya dan menderita serangan yang dahsyat. Sehubungan dengan kekuatan petir ungu, Luo Ping sangat jelas tentang hal itu. Bahkan sekte-sekte super di era kuno merasa sulit untuk bertahan melawannya, jadi arah pelindung gunung dari sekte seratus sungai ilahi pasti tidak ada gunanya. Bahkan jika saya memiliki tripot emas dan dapat menyerap petir ungu, ketika murka surgawi datang, kuali kecil itu mungkin tidak dapat melakukan apapun dengan kilat ungu dalam jumlah besar. Selain itu, saya khawatir dengan kultifasi saya kekuatanku, aku mungkin tidak bisa bertahan sampai akhir. Lagipula, jika murka surgawi benar-benar dikendalikan oleh seseorang, jika para ahli alam abadi mengetahui tentang tripot emasku, mereka mungkin akan mencoba mencurinya. Lagipula, tripot emas memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada banyak senjata abadi. Para ahli alam abadi itu pasti akan tergoda. Ini semua adalah hal yang dikhawatirkan oleh Luo Ping. Perkembangan setiap dunia luar angkasa adalah proses bertahap dari lahir hingga kehancuran. Alam budidaya secara alami tidak terkecuali. Apa yang dilakukan saudaratan saat itu hanya dapat menunda kehancuran alam budidaya, tetapi tidak mencegahnya dari kehancuran selamanya. Jika bukan karena upaya saudaratan dan saya melindungi alam budidaya, saya khawatir alam budidaya akan menjadi dunia yang sunyi jutaan tahun yang lalu. Dan sekarang, waktu kemunculan murka surgawi semakin pendek. Saya khawatir bahkan jika murka surgawi dilawan kali ini, energi spiritual dari seluruh alam budidaya akan menjadi semakin tandus. Pasti tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan murka surgawi berikutnya. Dengan kata lain, kehancuran alam budidaya tidak lama lagi. Pasti tidak akan lebih dari satu juta tahun, kecuali keajaiban terjadi. Nada suara master pulau terbalik naga terdengar berat. Dia sudah meramalkan bahwa alam budidaya paling lambat akan dihancurkan. Bahkan jika kehancuran dunia kultivasi tidak bisa dihindari, aku pasti tidak akan membiarkan sekteku menderita kerugian apapun akibat murka surgawi kali ini. Manusia dapat menaklukkan langit. Kami para kultivator pada awalnya menentang langit. Kami ditakdirkan untuk mengalami cobaan dan kesengsaraan tanpa akhir. Karena murka surgawi ingin menghancurkan saya, maka saya akan melihat apakah ia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Kata-kata Luo Ping sangat mendominasi. Nada suaranya tidak berlebihan. Itu sepenuhnya dari hati. Tidak ada ruang untuk keraguan. Master pulau terbalik naga memandang Luo Ping dan merasakan aura yang dikeluarkan oleh Luo Ping. Senyuman puas muncul di wajahnya. Meskipun master sekte Luo memiliki tripod emas misterius dan dapat menyerap petir ungu, akan ada terlalu banyak petir ungu selama murka surgawi. Mengingat budidaya master sekte Luo, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan selama itu. Panjang. Aku khawatir ketika saatnya tiba, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi sekte suci seratus sungai, apalagi sekte bawahanmu. Oleh karena itu, masalah melawan murka surgawi memerlukan perencanaan jangka panjang dan persiapan yang memadai. Hanya dengan begitu kita dapat memastikan bahwa lebih banyak sekte tidak akan dihancurkan. Master pulau terbalik naga secara alami mengetahui kekuatan tripod emas Luo Ping. Dia juga percaya bahwa kultifasi Luo Ping tidak cukup untuk mengendalikan tripod emas untuk menahan murka surgawi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka harus mendiskusikan masalah ini dengan hati-hati untuk melindungi lebih banyak sekte. Tentu saja, jika kita bisa melindungi lebih banyak sekte, itu akan menjadi hal yang baik untuk domain budidaya. Momomong, naga senior, tahukah kamu kapan murka surgawi akan turun? Luo Ping masih belum tahu kapan bencana akan turun. Sulit untuk menentukan waktu pastinya secara akurat, tapi saya masih bisa memprediksi waktu secara umum. Jika cepat, maka akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Jika lambat, akan memakan waktu lebih dari seribu tahun. Oleh karena itu, kita memiliki setidaknya beberapa ratus tahun untuk bersiap. Kita harus memperkuat pertahanan sekte-sekte kecil dalam beberapa ratus tahun ini. Sedangkan untuk sekte kelas satu, kita harus melakukan hal yang sama. Selain itu, untuk ahli puncak dari berbagai sekte, kita harus segera meningkatkan budidaya mereka. Ini karena ketika saya mengetahui bahwa pemimpin sekte Luo memiliki kuali emas kecil, saya memikirkan cara yang baik untuk menahan murka surga. Master Pulau Terbalik Naga memberitahu Luo Ping perkiraan waktu murka surgawi dan kemudian menjelaskan metode yang dia pikirkan untuk melawan murka surgawi. Metode apa? Luo Ping tidak sabar untuk bertanya. Ini sangat sederhana. Karena kuali emas kecilmu dapat menyerap petir ungu, dan tingkat kultifasimu tidak cukup tinggi untuk mempertahankannya dalam waktu lama. Mengapa kamu tidak meminjam kekuatan dari semua ahli di domen budidaya untuk melepaskan kekuatan tersebut? Dari kuali emas kecil sebanyak mungkin. Lagi pula, sejak zaman kuno hingga sekarang, hanya kuali emas kecilmu yang mampu mengabaikan petir ungu dan menyerapnya. Kami hanya bisa menaruh harapan pada kuali emas kecilmu. Master Pulau Naga Terbalik menjelaskan. Kumpulkan kekuatan seluruh domen budidaya. Luo Ping langsung mengerti. Memang benar, jika begitu banyak ahli yang mencurahkan kekuatan mereka ke dalamnya, kekuatan tripod emas dapat dilepaskan ke tingkat yang tak terbayangkan. Ini dapat sangat meningkatkan jangkauan dan kecepatan menyerap guntur ungu. Namun, domen budidaya sangat luas. Bahkan jika kita mengumpulkan kekuatan dari seluruh domen budidaya, kita mungkin tidak dapat menyebarkan pertahanan tripod emas ke seluruh domen budidaya. Luo Ping masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, dialah yang telah menyempurnakan tripod emas. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, dialah satu-satunya yang benar-benar bisa mengendalikan tripod emas. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dicurahkan orang lain ke dalamnya, mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan tripod emas. Untuk mengendalikan tripod emas ke setiap area domen budidaya, Luo Ping harus melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dia khawatir Divine Sense-nya tidak akan mampu melakukannya. Meskipun dia sudah memadatkan api jiwa, kekuatan jiwanya masih sangat lemah. Bahkan jika dia menyerap semua kekuatan jiwa yang dia peroleh dari Sekte Abadi Bulan Bintang, kekuatan jiwanya tidak akan mencapai tingkat itu. Saya dapat merasakan bahwa Master Sekte Luo telah memadatkan api jiwa. Ini akan jauh lebih mudah. Ini adalah ramuan pemelihara jiwa. Ramuan ini mengandung kekuatan jiwa abadi dalam jumlah besar. Mereka lebih berharga daripada batu jiwa abadi. Ambillah. Selain itu, ini kekuatan jiwa naga milikku. Ini juga mengandung kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Karena jamu pemelihara jiwa tidak banyak, aku hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa naga sebagai penggantinya. Saat Master Dragon Reverse Island berbicara, beberapa benda muncul di telapak tangannya. Di telapak tangan kirinya ada dua herbal pemelihara jiwa hitam, sedangkan di telapak tangan kanannya ada bola kekuatan jiwa naga hitam. Setelah mendengar ini, Luo Ping sekilas mengenali dua herbal pemelihara jiwa hitam. Mereka persis sama dengan ramuan pemelihara jiwa yang digunakan oleh ketiga leluhur iblis. Setelah menyaksikan kekuatan ramuan pemelihara jiwa ini, Luo Ping secara alami tahu bahwa ramuan itu luar biasa. Adapun kekuatan jiwa naga, ini bukan pertama kalinya Luo Ping melihatnya. Namun, dibandingkan dengan kekuatan jiwa naga yang dia serap saat itu, itu tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan jiwa naga saat itu sangat tipis. Selain itu, tidak ada kekuatan jiwa di dalamnya, itulah sebabnya Luo Ping mampu menyerapnya. Bola kekuatan jiwa naga di telapak tangan Master Pulau terbalik naga benar-benar mengandung kekuatan jiwa yang padat. Meskipun kekuatannya ditekan, samar-samar Luo Ping masih bisa merasakannya. Terima kasih banyak, naga senior. Maka junior ini akan menerimanya dengan hormat. Demi seluruh alam kultivasi sejati, saya pasti akan meningkatkan kekuatan jiwa saya sesegera mungkin. Selain itu, dalam hal kultivasi, saya akan bekerja keras lagi dan berusaha untuk meningkatkan lebih jauh. Lagi pula, semakin kuat kekuatan saya, semakin besar peluang untuk berhasil melawan semua petir ungu. Luo Ping menerima dua item di tangan Dragon Rivers Island Master tanpa kepura-puraan apapun. Setelah menyimpannya, dia berjanji. Saya yakin Master Sekte Luo pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Saya tidak menyangka bahwa tanggung jawab berat untuk melawan murka surga akan jatuh ke tangan Anda lagi. Itu benar-benar membuat saya tersipu malu. Memikirkan pulau abadi bulu saya, yang telah terpencil selama jutaan tahun, sebenarnya tidak mampu menahan murka surga. Sekarang, saya masih harus menyerahkan tanggung jawab berat ini kepada Master Sekte Luo. Saya benar-benar malu kepercayaan kakak Tan.